Feiyang, apa yang perlu dipikirkan? Dia bahkan tidak akan membiarkan seorang anak pun pergi. Dia lebih buruk dari seekor binatang. Kata Putri Duyung dengan marah. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku masalah ini seharusnya tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Putri Duyung dan Zuo Xiaosian menatapnya dengan curiga. Kamu baru saja mendengarnya, Ye Tian tidak menyakiti orang-orang di kota Laut Angin pada awalnya. Ini berarti dia masih berbeda dari Ye Yuan. Tetapi, mengapa dia tiba-tiba melakukan hal seperti itu? Kata Qin Feiyang. Bukankah sudah jelas, dia memaksamu dan kakak senior Feng Xi untuk keluar? Kata Putri Duyung. Tetapi bukankah ini terlalu disengaja? Qin Feiyang mengerutkan kening. Disengaja. Kedua gadis itu saling berpandangan, dan kecurigaan di mata mereka bertambah kuat. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Singkatnya, saya hanya merasa masalah ini tidak sederhana. Lalu apakah kita benar-benar tidak akan melakukan apapun? Dia telah membunuh seorang anak di dini hari. Ini jelas bukan lelucon. Zuo Xiaosian sangat cemas. Qin Feiyang menatap Zuo Xiaosian, lalu menatap Putri Duyung dan bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin aku turun tangan? Ini. Kedua gadis itu ragu-ragu lagi. Jika memang benar seperti yang dikatakan Qin Feiyang dan masalah ini tidak sederhana, bukankah Qin Feiyang akan berada dalam bahaya saat dia keluar? Mendesah. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, aku orang yang baik hati. Aku akan pergi menemuinya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Putri Duyung mengingatkan. Oke. Qin Feiyang menganggup dan kemudian menghilang. Kota Laut Angin. Semua orang menjadi gila karena cemas. Karena tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Qin Feiyang dan Zuo Xiaosian. Sudah terlambat. Jika kita tidak menemukan mereka, anak tak berdosa lainnya akan terbunuh. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Di luar kota, puluhan ribu orang berkumpul bersama, menatap langit yang berangsur-angsur gelap, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jangan bilang mereka tidak menerima berita apapun tentang hal sebesar itu. Sebenarnya tidak apa-apa kalau aku tidak menerima beritanya. Siapa tahu, mungkin akan muncul lagi. Tetapi jika mereka menerima berita itu, mereka pasti akan bersembunyi. Bagaimanapun, Ye Tian bukanlah Ye Yuan. Mereka pasti akan takut. Petik 2. Petik 2. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang tua. Mereka khawatir anak-anak mereka akan terluka. Lihat. Tiba-tiba. Salah satu pria parubaya itu menunjuk ke sisi gunung. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan sedikit kebingungan tampak di wajah mereka. Apakah itu dia? Semua orang menggosok mata mereka karena tidak percaya. Ketika mereka menoleh lagi, mereka melihat seorang pemuda jangkung berpakaian putih berjalan di udara. Itu dia. Itu benar-benar dia. Qin Fei Yang. Langsung. Orang-orang yang hadir bergegas terbang ke arah Qin Fei Yang seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Aduh. Qin Fei Yang menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi agak tercengang. Sejak kapan dia begitu populer? Saudara Qin, kau akhirnya sampai. Tolonglah kami. Tidak mudah bagi kami untuk melahirkan seorang anak. Sekelompok orang langsung berlutut di kehampaan sambil menangis. Qin Fei Yang sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Semuanya, jangan seperti ini. Cepat bangun. Jika kamu tidak berjanji pada kami, kami tidak akan bangun. Seorang wanita berusia dua puluhan berkata. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kali ini aku di sini untuk Ye Tian. Benar-benar. Semua orang memandang Qin Fei Yang. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Terima kasih. Saudaraku, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Semua orang bersyukur. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Saudara Qin, kamu harus membunuh Ye Tian. Tiba-tiba, seorang pemuda lain berusia dua puluhan berlari ke arah Qin Fei Yang dan berteriak dengan wajah penuh kebencian. Hem. Qin Fei Yang menatapnya dengan curiga. Pemuda itu berkata, Saya ayah dari anak yang terbunuh tadi malam. Bangun cepat. Jantung Qin Fei Yang berdebar kencang dan buru-buru membantu pemuda itu berdiri. Silakan, asal kau bisa membunuhnya, aku akan menjadi budakmu di masa depan. Kata pemuda itu. Ini, saya tidak bisa menjaminnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Qin Fei Yang menghela nafas. Bagaimanapun juga, Ye Tian merupakan sosok kuat di puncak tahap mayat hidup. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang Ye Tian. Bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya? Baiklah, baiklah, jangan halangi jalan saudara Qin. Seorang pria setengah bayar berteriak. Mendengar ini, semua orang mundur ke samping. Oleh karena itu, di bawah tatapan puluhan ribu orang, Qin Fei Yang melangkah ke langit di atas kota selangkah demi selangkah. Bahkan para penjaga kota tidak menghentikannya. Mereka bahkan memandang Qin Fei Yang dengan kekaguman di mata mereka. Demi anak-anak yang tidak bersalah itu, mengetahui bahwa Ye Tian adalah monster, dia tetap datang untuk bertarung. Belum lagi hal lainnya, keberanian dan tanggung jawabnya sudah cukup untuk dikagumi. Apakah dia di sini? Pada saat yang sama. Rumah Tuan Kota. Tuan Kota, Zuo Tian Sheng, dan Tetua Yu memandang penjaga di bawah. Dia di sini. Penjaga itu mengangguk. Ketiganya segera bangkit, bergegas keluar dari rumah Tuan Kota, dan menatap ke langit. Anak ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Menara Setan. Sun Zheng Zhong berdiri di depan jendela, menatap Qin Fei yang tanpa daya. Tampaknya keinginan Nona Chuyun akan gagal. Karena begitu Qin Fei yang muncul, Ye Tian pasti tidak akan berbuat jahat lagi. Namun, setelah dua insiden Ye Yuan dan Ye Tian, dia yakin bahwa orang-orang di benua timur pasti akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap aliansi pembudidaya nakal daripada sebelumnya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan keduanya telah menanamkan benih rasa jijik di hati orang-orang? Benih ini cepat atau lambat akan bertunas dan tumbuh lebih kuat. Kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang, mari kita lihat apa saja yang dilakukan Qin Fei yang. Apakah dia akan seperti orang gila dan mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian? Wajah Sun Zengzong penuh dengan harapan. Pada saat yang sama, Ye Tian, yang sedang duduk bersila di langit di atas kota, perlahan membuka matanya dan menatap Qin Fei yang. Begitu tenang. Sikap yang ditunjukkan Qin Fei yang membuatnya merasa agak heran. Kamu Ye Tian. Qin Fei yang berjalan ke sisi berlawanan dari Ye Tian dan tersenyum tipis. Ya. Saya. Ye Tian berdiri, dan matanya tampak sangat tenang. Qin Fei yang juga terkejut dengan ketenangan, ketenteraman, dan tidak adanya niat membunuh pada orang ini. Dia berkata, aku bisa melihat bahwa kamu berbeda dari saudaramu, tetapi mengapa kamu melakukan hal yang begitu penuh kebencian? Jika aku tidak melakukan ini, apakah kau akan muncul? Ye Tian berkata dengan lemah. Demi memaksaku keluar, kau tak ragu menanggung aib itu. Apakah itu sepadan? Qin Fei yang menghela nafas. Aku tidak tahu. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang sedikit mengernyit, dan sepertinya menemukan jejak ketidakberdayaan di antara alis Ye Tian. Mungkinkah wakil pemimpin memaksanya melakukan ini? Ye Tian tidak melanjutkan topik ini dan bertanya, di mana si Gilamo? Dia tidak akan muncul untuk sementara waktu. Kata Qin Fei yang. Ye Tian sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu sendirian, kamu bukan lawanku. Ikut saja denganku. Kemana? Qin Fei yang curiga. Ibu kota aliansi. Ibu kota aliansi. Untuk menemani saudaraku dalam kematian. Ye Tian berkata dengan sangat ringan, tetapi ada aura mendominasi dalam kata-katanya yang tidak bisa diabaikan. Yah, tampaknya pertempuran ini tidak dapat dihindari. Qin Fei yang mendesah tak berdaya. Kau benar-benar ingin bertarung denganku. Ye Tian tercengang. Yang satu berada di tahap awal alam tak terkalahkan, yang satu lagi berada di puncak alam tak terkalahkan. Ada perbedaan empat alam kecil. Dia sangat bingung. Dari mana datangnya keberanian orang ini? Jangan bertele-tele, ayo. Qin Fei yang berkata, dan auranya tiba-tiba bergulir. Ye Tian menatap Qin Fei yang, dan auranya perlahan muncul. Ledakan. Namun pada akhirnya, auranya juga terhenti pada tahap awal alam tak terkalahkan. Apa maksudmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Karena kamu ingin bertarung, maka marilah kita bersikap adil. Setelah Ye Tian berkata demikian, dia segera melangkah maju, dan dengan kecepatan yang amat mengejutkan, dia langsung tiba di hadapan Qin Fei yang. Adil. Qin Fei yang bergumam. Dia tidak menyangka Ye Tian adalah orang seperti itu. Dia bisa dianggap sebagai seorang pria sejati. Ledakan. Qin Fei yang mengangkat tangannya dan menamparkan Ye Tian. Saat tinju dan telapak tangan bertemu, gelombang penghancur tiba-tiba meraum dengan keduanya sebagai pusatnya. Angin bersiul, dan pakaian serta rambut mereka berdesir tertiup angin. Kekuatan tak kasat mata bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan. Pada akhirnya, tubuh mereka berdua bergetar dan mundur pada saat yang sama, dan wajah mereka agak pucat. Tubuh fisik dan kekuatan Anda. Pupil mata Qin Fei yang mengecil. Tubuh fisik dan kekuatan orang ini sebenarnya telah mencapai alam tertinggi. Tubuh fisik dan kekuatanmu tidak buruk. Kata Ye Tian. Ledakan. Keduanya melangkah maju dan saling menyerang lagi. Tinju mereka terus beradu, dan langit malam yang tadinya redup menjadi semakin gelap. Kupikir kau akan rentan, tetapi hasilnya tampaknya di luar ekspektasiku. Ye Tian tersenyum. Juga. Mata Qin Fei yang menyala dengan jejak niat bertempur. Bang, bang, bang. Keduanya bagaikan kilat, saling beradu pukulan berulang kali. Dalam selusin tarikan napas, mereka berdua telah beradu ratusan kali. Tinju mereka patah, dan tetesan darah mengalir turun. Mereka tampaknya seimbang. Zuo Tian Sheng berbisik. Ini baru pemanasan, pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Kata Tuan Kota. Ledakan. Sekitar beberapa ratus menit kemudian. Keduanya saling meninju, dan kekuatan mengerikan pun bertabrakan. Engah. Pada saat itu. Keduanya memuntahkan darah dan terus-menerus mundur. Pemanasan saja sudah cukup. Niat bertarung Qin Fei yang sudah mendidih. Ledakan. Segel naga ilahi muncul entah dari mana, dan seperti gunung besar, ia mengguncang langit dan menekan Ye Tian. Ye Tian menatap segel naga ilahi, dan dengan munculnya kekuatan ilahi, seekor naga raksasa meraung, membawa aura mengerikan, dan menerkam segel naga ilahi. Dua seni ilahi agung bertemu, dan langit malam tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Tapi momen berikutnya. Disertai suara yang menggetarkan bumi, dua seni dewa agung meledak dalam kehampaan, dan gelombang penghancur tiba-tiba bergulir keluar. Kekosongan di atas seluruh kota terdistorsi seolah-olah akan hancur. Pesona yang dipasang oleh penguasa kota pun terungkap akibat hantaman gelombang itu. Untungnya, mereka berdua berada di luar pesona, kalau tidak, kota laut angin pasti akan hancur. Namun sebelum badai meredah, disertai dengan raungan naga, naga-naga raksasa terus menerjang ke angkasa, melayang di atas kepala Ye Tian, memancarkan aura naga yang mengerikan. Membunuh. Saat Ye Tian melambaikan tangannya, langit yang penuh dengan naga raksasa tiba-tiba meraung dan menerkam kinfeyang. Setiap naga raksasa panjangnya ribuan kaki, memancarkan aura yang tak tertandingi. Orang-orang di kota di bawah tidak dapat melihat langit malam, dan hanya dapat melihat naga-naga raksasa yang berdesakan rapat, seakan tak berujung. 3082 Seni Ilahi Tingkat Tertinggi Semua orang menyaksikan pemandangan ini, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Meskipun di alam awan langit, seni ilahi tingkat tertinggi sangat umum, seseorang harus tahu bahwa hal-hal pada tingkat yang sama terbagi menjadi kuat dan lemah. Dan seni ilahi tingkat tertinggi yang digunakan Ye Tian saat ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Dengan kata lain, kecuali itu adalah seni ilahi yang menantang surga, tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Dentang. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira bahwa kinfeyang mungkin berada pada posisi yang kurang memuntungkan, sebuah teriakan pedang yang memekakan telinga terdengar. Artefak Ilahi Penentang Surga Ketika semua orang mendengar teriakan pedang ini, reaksi pertama mereka adalah bahwa kinfeyang menggunakan artefak ilahi yang menantang surga. Itu karena semua orang tahu bahwa kinfeyang tidak hanya memiliki artefak ilahi tingkat puncak yang menentang surga, dia bahkan merebut artefak ilahi tingkat puncak yang menentang surga dari Ye Yuan. Namun saat mereka melihatnya, ternyata yang dimaksud bukanlah pedang sisik emas atau pedang ajaib, melainkan bayangan pedang yang menyala-nyala. Setiap bayangan pedang memancarkan aura tajam yang dapat merobek langit dan membelah bumi. Membunuh Saat kinfeyang mengarahkan jarinya, bayangan pedang menyapu dan menyerang naga raksasa itu. Ini, petik dua. Semua orang terkejut. Itu sebenarnya seni ilahi tingkat tertinggi yang terkuat. Tampaknya orang ini mempunyai cara lain selain artefak ilahi yang menentang surga. Dentang Bayangan pedang membelah langit, kobaran api menerangi separuh langit dan menebas naga raksasa itu. Pedang itu menangis, dan naga itu melolong. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya hancur dan hancur dalam kehampaan, sekali lagi memperlihatkan situasi dengan kekuatan yang sama. Tidak buruk. Ye Tian mengangguk. Sama denganmu. Kinfeyang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, 99 bayangan pedang muncul kembali dan bergabung menjadi satu, berubah menjadi pedang raksasa. Kekosongan itu benar-benar retak. Meski tidak terlalu jelas, itu nyata. Seseorang harus tahu. Kekosongan alam awan langit lebih kuat daripada kastil kuno. Hanya artefak ilahi yang menentang surga dan seni ilahi yang menentang surga yang dapat menghancurkan kekosongan. Dan bayangan pedang ini benar-benar dapat sedikit menghancurkan kehampaan. Apa artinya ini? Itu berarti kekuatan teknik pedang buyuan sangat dekat dengan seni ilahi yang menantang surga. Ini adalah kekuatan terkuat dari seni ilahi tingkat tertinggi. Orang-orang bergumam. Bersenandung. Tapi pada saat ini, Ye Tian melambaikan tangannya, dan serangkaian raungan naga terdengar. Satu demi satu, naga-naga besar muncul dan menyatu membentuk naga dewa yang besar. Gemuruh. Momen berikutnya. Naga suci dan bayangan pedang saling bertabrakan dengan keras. Langit berubah warna di tempat, dan retakan di kehampaan menjadi semakin jelas. Kuat. Mata semua orang bergetar. Mengesampingkan artefak ilahi yang menentang surga, teknik ilahi yang menentang surga, dan kekuatan hukum, kekuatan mereka berdua benar-benar cukup untuk menyapu bersih mereka yang berada di alam yang sama. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Ye Tian mengerutkan kening dan menatap Kinfei yang saat dia bertanya. Belum terlambat untuk menyadarinya. Kinfei yang tersenyum tipis. Kamu orang yang sangat percaya diri, tapi aku akan dengan kejam menghancurkan kepercayaan dirimu selangkah demi selangkah. Ye Tian mengangkat tangannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke udara. Seberkas cahaya ilahi berwarna emas langsung memancar keluar. Langit dan bumi seketika berubah menjadi lautan emas. Aura penghancur yang mengerikan menyebar ke segala arah. Ini adalah teknik pembunuhan mengerikan lain di level makhluk tertinggi. Bagaimanapun, dia adalah cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi. Berapa banyak teknik ilahi tingkat makhluk tertinggi yang dimilikinya? Belum lagi teknik ilahi tingkat makhluk tertinggi, dia mungkin bahkan memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Semua orang berdiskusi. Gemuruh. Namun pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga mengangkat lengannya. Sebuah kekuatan tak terlihat muncul dan melesat ke arah cahaya kemasan ilahi seperti aliran deras yang bergolak. Qin Fei Yang juga memiliki banyak teknik ilahi tingkat makhluk tertinggi. Misalnya, senirah runtuhan yang kembali kini telah mencapai puncak level makhluk tertinggi. Kedua teknik pembunuhan itu bertabrakan, dan cahaya ilahi yang menyilaukan meledak keluar. Tubuh mereka berdua sedikit gemetar, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Tetapi cedera semacam ini tidak ada apa-apanya bagi orang-orang dengan tubuh fisik kuat seperti mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan mata Qin Fei Yang tajam. Saat kekuatan ilahinya melonjak, tiga bentuk teknik Dewa Naga dan empat bentuk teknik Phoenix Api langsung muncul. Segala macam teknik pembunuhan super ditujukan pada Yetian dari segala arah. Tetapi Yetian juga mengembangkan segala macam teknik pembunuhan super untuk menetralisirnya satu per satu. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan berbagai macam teknik ilahi yang saling bertabrakan. Fluktuasi yang merusak itu bagaikan aliran air yang deras, meneru ke segala arah. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi berwarna merah menyala melesat keluar dari ujung jari Yetian bagaikan anak panah, dan benar-benar menghancurkan semua teknik ilahi seperti menghancurkan daun-daun mati, seketika tiba di depan Qin Fei Yang. Ini. Pupil mata Qin Fei Yang mengerut, dan dia buru-buru menghindar ke samping. Akan tetapi, seberkas cahaya suci itu masih saja menembus bahunya, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan dengan darah mengucur keluar. Ini tampaknya, kekuatan hukum. Semua orang menatap Yetian dengan kaget. Yetian menatap Qin Fei Yang di seberangnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, mengandalkan teknik ilahi saja tidak dapat menentukan hasilnya. Jadi keluarkan kekuatan penuhmu. Mengikuti suara pendaratannya. Hukum api menyeruak keluar, berubah menjadi bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan angkasa luas sejauh jutaan mil, menutupi langit dan menyelimuti bumi saat mereka menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Kekuatan hukumnya sudah mencapai tingkat yang menantang surga, sehingga sudah dapat menghancurkan kehampaan. Sosok Qin Fei Yang berkelebat terus-menerus, menghindari sejumlah bilah tajam yang menyerbu, penampilannya tampak agak menyedihkan. Tidak bagus. Yetian telah menguasai kekuatan hukum. Qin Fei Yang mungkin bukan lawannya. Zhuotian Sheng mengirimkan suaranya. Ya. Untuk melawan kekuatan hukum, dia harus memiliki artefak ilahi dan teknik ilahi yang menentang surga, atau dia juga harus menguasai kekuatan hukum. Namun hingga saat ini, kita masih belum tahu apakah dia sudah memahami kekuatan hukum atau belum. Tetuayu berkata dalam hati, menyembunyikan sedikit kekhawatiran di matanya. Engah. Tiba-tiba, Qin Fei Yang, yang tidak dapat menghindar tepat waktu, tertusuk dadanya oleh dua bilah tajam yang dibentuk oleh kekuatan hukum, dan darah mengalir keluar. Jika kamu belum memahami kekuatan hukum, maka kamu pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Ye Tian memandang Qin Fei Yang dengan acuh tak acuh. Hukum api tampaknya tidak ada habisnya, terus-menerus berubah menjadi bilah-bilah tajam yang melesat ke arah Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang memiliki artefak ilahi yang menantang surga, dia tidak khawatir sama sekali. Karena sebagai cucu tertua dari wakil pemimpin aliansi, dia tidak kekurangan artefak ilahi yang menantang surga sama sekali. Qin Fei Yang tidak menjawab, matanya berkedip. Sebenarnya dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan kekuatan hukum atau tidak. Ada pepatah bagus, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Sekarang Mat Man sudah memperlihatkan bakat luar biasa, jika dia menonjol lagi, itu mungkin bukan hal yang baik. Dentang. Dia ragu-ragu lagi dan lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pedang sisik emas muncul. Dengan tebasan pedang, ketajamannya menggemparkan bumi, seketika menghancurkan semua hukum api. Ya. Dia masih berencana untuk tidak menonjolkan diri. Dia mengeluarkan artefak ilahi yang menentang surga begitu saja. Tampaknya dia belum memahami kekuatan hukum. Jika dia belum memahami kekuatan hukum, maka dibandingkan dengan mosi gila, dia sedikit jauh tertinggal. Semua orang menggelengkan kepala, tampak kecewa. Mendesah. Ye Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya, kupikir kamu adalah lawan, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu bahkan belum memahami kekuatan hukum. Terima kasih atas pendapatmu yang tinggi, tapi apakah aku sudah memahami kekuatan hukum atau belum, itu bukanlah hal yang penting saat ini. Asalkan aku memenangkan pertarungan ini, tidak apa-apa. Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali, memegang pedang sisik emas, dia melangkah maju, dan ketajamannya langsung merobek langit. Dentang. Tetapi juga pada saat yang sama. Ye Tian mengangkat tangannya, dan pedang sepanjang tiga kaki muncul, seolah-olah terbuat dari emas, berkedip-kedip dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Ini juga merupakan artefak ilahi yang menantang surga tingkat puncak. Dua artefak ilahi yang menantang surga bertabrakan dan ketajaman yang mengerikan merobek langit. Mendesah. Ye Tian juga memiliki artefak ilahi tingkat puncak yang menantang surga, serta kekuatan hukum, dan kultivasinya bahkan berada pada tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Di sisi lain, Qin Fei yang tidak memiliki keuntungan apapun kecuali artefak ilahi yang menantang surga. Kita seharusnya tidak mengandalkannya. Jika orang yang muncul kali ini adalah si Gilamo, seberapa baguskah itu? Semua orang menggelengkan kepala. Qin Fei yang tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Karena menghadapi Ye Tian, dia tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal ini. Kekuatan Ye Tian jauh lebih mengerikan dari yang dia bayangkan, dan jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan mati di tangan orang ini. Oleh karena itu, ia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Dua artefak ilahi yang menentang surga itu seimbang, tetapi Qin Fei yang tampaknya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di bawah tekanan kekuatan hukum Ye Tian. Luka-luka di tubuhnya terus memburuk. Jejak penghinaan perlahan-lahan muncul di wajah Ye Tian. Dia agak tertekan. Buat apa membuang waktu untuk orang seperti ini? Tiba-tiba, niat membunuh terpancar di matanya. Inilah pertama kalinya dia menunjukkan niat membunuh. Ini juga membuktikan bahwa dia sudah kehilangan kesabaran dan tidak ingin meneruskan permainan semacam ini. Momen berikutnya. Hukum api melonjak keluar dan berubah menjadi bilah pedang pertempuran sepanjang tiga kaki, membawa ketajaman yang menghancurkan dunia. dan menebas ke arah Qin Feiyang. Tidak bagus, ini adalah jurus pertama yang mendalam, pedang api. Pupil mata Zhuo Tian Sheng mengecil. Itu memang tidak baik. Tetapi aku benar-benar tidak percaya bahwa Qin Feiyang hanya mempunyai kemampuan sebesar ini. Sang penguasa kota berpikir dalam hati. Ketika keduanya tengah berbincang, pedang api menebas tubuh Qin Feiyang dengan ganas, hingga terdengar suara dentang yang keras. Apa? Keduanya tampak terkejut dan menemukan bahwa satu set baju besi berwarna merah darah telah muncul di tubuh Qin Feiyang pada suatu saat. Yang lebih mengerikan adalah baju besi berwarna merah darah itu tidak mengalami kerusakan apapun saat menghadapi serangan bom yang begitu dahsyat. Apakah ini juga artefak dewa yang menentang surga? Semua orang terkejut. Ye Tian juga menatap Qin Feiyang dengan heran. Jika kau meremehkanku tanpa hukum api, maka aku akan benar-benar menertawakan kenaifanmu. Qin Feiyang menatap Ye Tian dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Benarkah begitu? Ye Tian mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Hukum api tiba-tiba berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menyerbu ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan udara. Apa yang dia lakukan? Itulah hukum api. Sekuat apapun tubuhnya, mustahil untuk menghalanginya. Bukankah dia sedang mencari kematian? Semua orang menatap Qin Feiyang dengan kaget. Jika bukan karena Qin Feiyang bertarung dengan Ye Tian karena mereka, mereka pasti akan langsung memanggilnya idiot. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya bahkan lebih cemas. Mungkinkah anak ini sudah kehabisan trik dan hanya bisa bertarung dengan Ye Tian? Tidak seorang pun optimis terhadap peluang Qin Feiyang. Hal yang sama berlaku untuk Ye Tian. Hukum api langsung datang. Melihat Qin Feiyang hampir tenggelam oleh hukum api, bahkan ada beberapa orang yang memejamkan mata, tidak tahan melihat pemandangan berdarah itu. Dan pada saat ini, di tengah telapak tangan Qin Feiyang, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba melonjak keluar. Di tengah telapak tangan yang diselimuti cahaya kemasan, muncul kata, kembali. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan itu bagaikan banjir yang membuka bendungan, menerjang hukum api. Disertai ledakan keras, di bawah tatapan tak percaya semua orang, hukum api diblokir oleh cahaya kemasan. 3083. Bagaimana ini mungkin? Ada sedikit keterkejutan di mata Ye Tian. Benda apa ini yang sebenarnya dapat menghalangi kekuatan hukum? Berikan aku sedikit rasa obatku sendiri. Tiba-tiba, Qin Feiyang berteriak pelan, cahaya kemasan itu menyilaukan, dan pemandangan yang lebih mengejutkan muncul di depan mata semua orang. Kekuatan hukum benar-benar berputar di udara dan melonjak ke arah Ye Tian seperti aliran air deras. Ini adalah trik sulap. Semua orang tercengang luar biasa. Namun, dalam sekejap, Ye Tian tenggelam dalam kekuatan hukum. Ini juga sesuatu yang tidak pernah ia duga dan sama sekali tidak ia persiapkan. Kekuatan hukum memancarkan aura yang menakutkan, dan Ye Tian langsung dipenuhi luka dan meneteskan darah. Akan tetapi, dia bagaimanapun juga berada pada tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat binasa, jadi dia cepat bereaksi dan buru-buru mundur. Keringat dingin membasahi tulang punggungnya. Untungnya reaksinya cukup cepat, kalau tidak, tubuhnya pasti hancur. Kekuatan hukum tidaklah maha kuasa. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan melangkah maju. Baju tempur yang dibentuk oleh seni rahasia pertempuran itu memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan saat dia meninju Ye Tian. Apakah ia maha kuasa atau tidak, tergantung pada apakah pemahaman Anda tentang kekuatan hukum cukup mendalam. Ye Tian mendengus dingin dan menamparkan dengan telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap, dan Ye Tian terlempar di tempat, darah mengucur keluar. Seni rahasia pertempuran dapat memblokir 90 persen kekuatan serangan. Dengan kata lain, sekarang Qin Fei yang hanya perlu menanggung 10 persen kerusakannya, tetapi Ye Tian berbeda. Dia harus menahan pukulan kekuatan penuh Qin Fei yang. Kesenjangan antara keduanya langsung menghilang dalam sekejap. Bang bang bang. Qin Fei yang seperti dewa perang, dan kekuatan tubuhnya tercurah seperti air pasang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Ye Tian terluka parah, dan wajahnya pucat. Tunjukkan padaku apa yang kau punya. Qin Fei yang, yang memiliki seni rahasia pertempuran untuk melindungi tubuhnya, tidak meninggalkan bekas luka sedikitpun di tubuhnya. Akhirnya sedikit menarik. Ye Tian bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan hukum api muncul seperti air terjun. Yang pertama, Blade of Fire, diaktifkan lagi. Dentang. Pedang api membawa ketajaman yang mengerikan saat menyerang Qin Fei yang. Qin Fei yang menyerang dengan telapak tangannya. Cahaya kemasan meledak, dan kata, kembali, muncul di telapak tangannya. Gemuruh. Dalam sekejap, cahaya kemasan itu bertabrakan dengan pedang api. Dengan ledakan yang memekakan telinga, pedang api itu hancur berkeping-keping. Namun pada saat yang sama, cahaya kemasan itu pun hancur. Tubuh Qin Fei yang bergetar hebat, dan dia memuntahkan setegup darah. Jejak kebingungan merayapi matanya. Apa yang sedang terjadi? Itu sebenarnya tidak bangkit kembali. Dalam situasi ini, keduanya benar-benar berimbang. Jadi itu hanyalah teknik tingkat rendah yang menantang surga. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Dia juga bawahan. Qin Fei yang bergumam. Apakah ini tingkat sebenarnya dari formula ilahi enam kata? Dia selalu berpikir bahwa formula ilahi enam kata sangat kuat. Setidaknya harus berada di level puncak, atau bahkan level legendaris. Tetapi dia tidak menduga itu akan menjadi seni bela diri tingkat rendah yang menentang surga. Dentang. Tepat saat dia linglung, pedang api muncul lagi dan menyambarnya bagai sambaran petir. Saat dia sadar kembali, sudah terlambat untuk menghindar. Retakan. Baju zirah yang dibentuk oleh formula pertempuran juga retak di tempat. Seluruh tubuhnya juga terpental, darah bercecaran di sekujur tubuhnya. Ini hanyalah artefak tingkat rendah yang menentang surga. Kata Ye Tian. Qin Fei Yang menatap baju perang yang retak, dan untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya menatap Ye Tian, niat membunuh terpancar dari telapak tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna darah muncul. Dia ingin melihat seberapa kuat pedang panjang berwarna darah itu. Hem. Ada artefak lain yang menantang surga. Ye Tian terkejut, hukum api muncul, dan pedang api menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menebas dengan pedangnya. Dentang. Kedua senjata dewa itu bertabrakan dengan suara keras. Segera setelah. Di bawah tatapan terkejut Qin Fei Yang, bila api dan pedang panjang berwarna darah dihancurkan bersama. Jelas sekali. Kekuatan mereka masih seimbang. Itu juga bawahan. Qin Fei Yang menatap pedang panjang berwarna darah yang hancur di tangannya. Fakta ini merupakan pukulan besar baginya. Sepertinya sebelumnya, kau masih belum mengetahui tingkat sebenarnya dari teknikmu yang menantang surga. Baru saja, kamu mengandalkan teknik-teknik yang menantang surga ini untuk menekanku karena aku tidak mengaktifkan kemampuan ilahi yang mendalam. Kematian hukum api memang tidak sebanding dengan teknik yang menantang surga. Tetapi kemampuan ilahi yang mendalam berbeda. Kemampuan ilahi mendalam pertama setara dengan teknik menantang surga tingkat rendah. Ye Tian berkata dengan lemah. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Itu benar. Setelah pedang sisi kemas menghancurkan bila api, Ye Tian tidak mengaktifkan kemampuan ilahi yang mendalam lagi, dan hanya menggunakan hukum api murni. Ada perbedaan mendasar antara hukum api dan kemampuan ilahi yang mendalam. Hukum api sendiri hanyalah sejenis energi, sedangkan kemampuan ilahi yang mendalam merupakan jurus yang berevolusi dari hukum api. Singkatnya, itu prinsip yang sama dengan kekuatan ilahi dan kemampuan ilahi. Kekuatan ilahi itu sendiri tidak kuat, tetapi kemampuan ilahi yang ditransformasikan dari kekuatan ilahi itu kuat. Itu sama saja dengan mengatakan itu. Hukum api setara dengan kekuatan ilahi, dan kemampuan ilahi yang mendalam setara dengan kemampuan ilahi. Namun, dia masih belum bisa menerima bahwa seni ilahi enam kata hanyalah teknik tingkat rendah yang menantang surga. Di masa lalu, baik di kekaisaran Qin besar maupun dunia kuno, seni ilahi enam kata selalu tak terkalahkan. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang menakutkan muncul. Qin Feiyang mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat lautan petir muncul di atas kepala Ye Tian. Dibentuk oleh hukum api. Kilatan api dan kilat meraung seperti ular piton raksasa, memancarkan aura mengerikan. Ini. Yang kedua, Amara Dewa Api. Sang Tuan Kota Bergumam. Kelopak mata Zhuotian Sheng berkedut, dan dia menatap Qin Feiyang dan Bergumam, Apakah ini benar-benar semua yang dapat kamu lakukan? Bagaimana kau akan menghancurkannya kali ini? Ye Tian membuka mulutnya, dan saat suaranya jatuh, langit yang dipenuhi api dan kilat tiba-tiba runtuh, menyambar ke arah Qin Feiyang. Dentang. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan pedang merah darah muncul lagi, langsung menyerang api dan petir. Dia masih tidak dapat mempercayainya. Yang paling banyak. Akan tetapi, saat berhadapan dengan jurus mendalam kedua, pedang merah darah yang dibentuk oleh seni ilahi kata pembunuh tidak berdaya untuk melawan dan langsung hancur berkeping-keping. Itu sebenarnya hanya nilai yang lebih rendah. Tingkat mendalam kedua setara dengan seni ilahiyah tingkat menengah yang menantang surga. Pedang merah darah itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari jurus kedua yang mendalam. Jika itu bukan seni ilahi tingkat rendah yang menentang surga, lalu apa itu? Tapi mengapa seperti ini? Seni ilahi enam kata yang selalu sukses tampak begitu lemah ketika berhadapan dengan alam awan langit. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Feiyang mengerutkan kening. Tampaknya bukan seni ilahi enam kata yang selalu berhasil, tetapi domain pembantaian. Itu benar. Itu adalah wilayah pembantaian. Di masa lalu, entah saat menghadapi naga atau berbagai artefak yang menantang surga, slaughter domain lah yang menyelesaikannya. Dengan kata lain, domain pembantaian adalah yang terkuat, bukan seni ilahi enam kata. Ada satu hal lagi. Itulah seni ilahiyah si gila yang menantang surga. Qin Feiyang dan si gila pernah bertarung sebelumnya. Seni ilahi enam kata dan seni ilahi yang menantang surga milik si gila memiliki kekuatan yang sama. Belum lama ini, pertarungan antara si gila dan Ye Yuan telah membuktikan bahwa seni ilahi yang menentang surga milik si gila adalah tingkatan yang rendah. Karena seni ilahiyah yang menentang surga milik orang gila merupakan tingkatan yang rendah, maka seni ilahiyah enam kata secara alami juga merupakan tingkatan yang rendah. Dia seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Kembali ke alam awan langit. Di sini berbeda. Di alam awan langit, entah itu seni ilahi yang menentang surga atau artefak yang menentang surga, ada pembagian tingkatan yang jelas. Rendah, menengah, tinggi, puncak, legendaris, agung. Ini tidak ada di alam kuno. Lagi pula, di alam kuno, selain artefak penentang surga tingkat rendah, tidak ada artefak penentang surga tingkat tinggi. Oleh karena itu, di alam kuno, tidak ada perbandingannya. Hal ini membuat Kinfei Yang, yang baru saja tiba di alam awan langit, memiliki ilusi bahwa seni ilahi enam kata tidak terkalahkan di alam kuno. Faktanya, tidak demikian. Hanya Slaughter Domain yang benar-benar tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan senyum pahit di wajahnya. Benar-benar menjadi kenyataan bahwa saat Anda belum pernah bersentuhan dengan sesuatu yang levelnya lebih tinggi, Anda tidak akan pernah tahu betapa naif dan tidak pentingnya Anda. Telah dipastikan bahwa seni ilahi enam kata merupakan seni ilahi yang menentang surga tingkat rendah. Namun, setelah memikirkan ini, Kinfei Yang tidak terlalu kecewa dengan hasil ini. Karena selama ini seni ilahi enam kata telah banyak membantunya. Sekalipun itu mengakhiri misi mereka sekarang, dia sudah sangat puas. Lagi pula, bukankah masih ada domain pembantaian? Kekuatan domain pembantaian sudah jelas bagi semua orang. Itu adalah teknik pembunuhan mengerikan yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat. Ini juga merupakan kartu truf sesungguhnya yang membuatnya tak terkalahkan. Mungkin, seperti dugaan mereka, seni ilahi pengembalian, pertempuran, dan pencapaian tidaklah lemah. Mungkin hanya Kinfei Yang yang belum menemukannya. Tampaknya dia benar-benar harus meluangkan waktu untuk benar-benar memahami seni ilahi yang menantang surga ini dan melihat apakah ada teknik pembunuhan yang mengerikan seperti domain pembantaian yang tersembunyi di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Seni ilahi yang menentang surga tidak berguna. Artefak yang menentang surga juga ditahan oleh artefak yang menentang surga milik Yetian. Dia sekarang sudah kehabisan akal. Dia hanya menunggu kematian. Semua orang menggelengkan kepala karena kecewa. Tampaknya mereka telah melebih-lebihkan orang ini. Gemuruh. Retakan. Dalam sekejap mata. Petir yang terbentuk dari petir api hendak menyambar. Kinfei Yang akhirnya tersadar kembali. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan gejolak hatinya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap petir yang bersiul ke arahnya. Awalnya dia ingin menggunakan seni ilahi enam kata untuk mengakhiri pertempuran ini, tetapi tampaknya itu mustahil. Adapun domain pembantaian. Kartu truf ini, dia pasti tidak akan menggunakannya kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Sebab setiap kali ia menggunakannya, ia akan membutuhkan bantuan masyarakat dunia kura-kura hitam untuk mendonorkan darahnya. Orang-orang di dunia kura-kura hitam adalah orang-orangnya, bukan mesin donor darah. Kinfei Yang, jika kau tidak mampu, lari saja. Tuan kota tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Berlari. Kinfei Yang bergumam. Dia menyapukan pandangannya ke seluruh orang di kota di bawah dan akhirnya menyadari ekspresi kecewa di wajah mereka. Bahkan ada sedikit rasa jijik terhadapnya. Mendesah. Saya datang untuk membantu karena kebaikan. Mengapa saya direndahkan? Hanya karena aku tidak memahami kekuatan hukum. Kinfei Yang tidak bisa menahan perasaan sedih. Menjadi orang baik memang sulit. Dia sudah mengambil keputusan. Setelah masalah ini selesai, dia tidak akan peduli lagi dengan urusan orang lain. Apa hubungannya kehidupan dan kematian orang-orang ini dengan dia? Ledakan. Petir yang memenuhi langit akhirnya turun, langsung menenggelamkan Kinfei Yang. Kami terlalu naif. Kami malah menaruh harapan padanya. Jika saja Mosi gila, dia pasti bisa memutuskan hasilnya dengan Ye Tian. Semua orang menggelengkan kepala. Penghinaan semacam itu di mata mereka sudah tak tersamarkan. Karena menurut mereka, Kinfei Yang pasti sudah mati. Ini juga membuktikan bahwa orang-orang ini memang tidak layak ditolong. Sekalipun Kinfei Yang bukan tandingan dan tewas di tangan Ye Tian, bukankah seharusnya mereka setidaknya bersedih? Bagaimanapun, Kinfei Yang telah muncul untuk mereka. Namun, dia tidak hanya tidak bersedih, tetapi juga tampak meremehkan. Apa ini? Di seluruh kota Laut Angin, ada begitu banyak orang. Hanya Tuan Kota, Zuo Tian Sheng, dan Tetua Yu yang merasa sedih di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. 3084 Dia menatap Ye Tian lagi. Dia melirik kekosongan yang diselimuti petir lalu berbalik untuk membuka sebuah altar. Ya, dia juga mengira Kinfei Yang pasti sudah mati. Dia tidak ingin melihat hasilnya dan bersiap untuk pergi. Ini bukan penghinaan, tetapi kepercayaan diri. Dia yakin bahwa makhluk tingkat dua dapat membunuh Kinfei Yang. Ledakan. Namun, saat altar itu dibuka, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari kehampaan yang diselimuti petir. Hem. Ye Tian berbalik dan menatap kehampaan dengan curiga. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya terkejut. Mungkinkah dia tidak mati? Seketika itu juga, ia menatap lekat-lekat ke arah kekosongan. Mata orang lain pun dipenuhi dengan kebingungan. Anda bahkan tidak ingin melihat hasilnya. Seberapa yakinkah Anda? Suara Kinfei Yang datang dari petir. Dia benar-benar tidak mati. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya saling berpandangan. Anak ini tidak sesederhana yang mereka kira. Pada saat yang sama, Ye Tian mengerutkan alisnya tanpa jejak. Ledakan. Aura menjadi semakin kuat dan kuat, dan petir yang menyelimuti kehampaan mulai dimusnahkan. Tiba-tiba, guntur ilahi ungu meraum dari halilintar, memancarkan kekuatan penghancur. Ini. Pupil mata Ye Tian mengecil. Aura ini tampaknya adalah hukum petir. Zuo Tian Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Hukum petir. Dia menguasai hukum petir. Semua orang menatap petir ungu suci itu dengan tak percaya. Orang yang selama ini mereka benci ternyata menguasai hukum petir. Retakan. Petir ungu itu semakin menakutkan. Seolah-olah malapetaka surgawi telah turun dan menghancurkan segalanya. Ledakan. Momen berikutnya. Disertai suara gemuruh yang menggetarkan bumi, petir yang terbentuk dari petir api itu pun langsung musnah. Qin Fei Yang segera muncul di depan semua orang. Pada saat ini, petir ungu menyambar di sekelilingnya. Dia memegang palu ungu di tangannya. Petir mengelilinginya, memancarkan aura yang merusak. Pada saat ini, dia seperti dewa petir. Hukum petir mengguncang langit. Itu benar-benar hukum petir. Tuan kota bergumam. Tiba-tiba dia melirik palu di tangan Qin Fei Yang dan berseru. Ini adalah hukum petir tingkat kedua, palu petir. Yang kedua mendalam. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak hanya menguasai kekuatan hukum, tetapi dia juga memahami kedalaman kedua. Mata semua orang terbelalak karena marah dan tidak percaya. Inikah kekuatannya yang sebenarnya? Hukum petir. Yang kedua mendalam. Ye Tian menatap Qin Fei Yang dan menjolnir dengan tatapan heran. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian benar-benar menyembunyikan kekuatan kalian dengan baik. Tidak ada jalan lain. Aku tidak ingin menunjukkan terlalu banyak kekuatanku, tapi kekuatanmu agak melebihi ekspektasiku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haruskah aku senang atau marah mendengar itu? Karena kau jelas-jelas meremehkanku. Ye Tian mengerutkan kening. Qin Fei Yang tidak menjawab. Sambil memegang palu dewa petir, dia melangkah maju. Palu dewa petir adalah kemampuan ilahi mendalam kedua dari hukum petir. Kekuatannya setara dengan teknik ilahi tingkat menengah yang menentang surga. Saat palu itu jatuh, kekosongan di sekitar Ye Tian segera runtuh. Tapi pada saat yang sama, Ye Tian melambaikan tangannya dan hukum-hukum lainnya muncul. Namun, itu bukan hukum api, melainkan hukum bumi lainnya yang telah dia pahami. Dentang. Saat hukum bumi muncul, sebuah palu seukuran wajah manusia muncul di tangannya. Palunya biasanya berwarna kuning dan bersinar dengan cahaya ilahi. Ini adalah hukum bumi tingkat kedua, palu bumi. Dia benar-benar menguasai dua jenis hukum petir. Tidak heran dia menjadi monster terkenal di benua timur. Hukum bumi, hukum api. Dia telah menguasai dua jenis hukum petir, sedangkan Qin Fei yang hanya menguasai satu jenis hukum petir. Lagipula, kabarnya Ye Tian sudah memahami hukum bumi tingkat ketiga. Jadi, jangan terlalu berharap. Semua orang bergumam pelan. Dentang. Dua benda besar itu bertabrakan dengan suara keras, menimbulkan gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan kekosongan di atas kota. Bahkan bagian luar kota pun terkena dampaknya. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh dengan dahsyat, dan bumi bergetar, retak, dan tenggelam. Itu seperti akhir dunia. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Qin Fei yang dan Ye Tian telah bertarung ribuan ronde, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Sangat kuat. Tetapi aku juga telah memahami hal ketiga yang mendalam. Aura Ye Tian melonjak ke langit, dan hukum bumi melonjak seperti air terjun. Pada saat berikutnya, segel dewa yang besar muncul. Tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki, dan seperti gunung yang mengjulang tinggi. Segel itu memancarkan aura mengerikan dan menekan Qin Fei yang... Tidak bagus. Ini adalah yang ketiga yang terdalam, segel bumi. Seru tuan kota. Pecah. Ye Tian meraung. Yang ketiga yang mendalam, Iya. Qin Fei yang bergumam. Dia menunjuk ke langit, dan hukum petir melonjak keluar. Di langit. Satu demi satu, naga petir muncul entah dari mana. Mengaum. Bersamaan dengan suara gemuruh naga, semua naga petir bergabung dan berubah menjadi naga besar. Naga itu membawa aura naga yang mengejutkan dan menerkam segel bumi. Apa? Mata Ye Tian membelalak. Ya Tuhan, dia juga telah memahami hukum petir tingkat ketiga. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Zuo Tian Sheng berseru, merasakan jantungnya hendak melompat keluar. Adapun orang-orang di kota di bawah, mereka begitu terkejut hingga mulut mereka ternganga lebar. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Fei yang tidak hanya menguasai hukum petir, tetapi juga memahami alam mendalam ketiga. Pada saat ini, mengingat penghinaan yang mereka miliki terhadap Qin Fei yang sebelumnya, mereka tidak dapat menahan rasa malu. Dia hanya ingin tetap bersikap tenang, jadi dia tidak memperlihatkan hukum gunturnya. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka benar-benar berbicara tentang benar dan salah berulang kali. Bukankah ini perilaku badut? Lagipula, dia hanya muncul untuk membantu mereka. Apa bedanya mereka dengan bersikap tidak tahu berterima kasih seperti ini? Mengaum. Dentang. Tinggi di langit. Perisai bumi bersinar terang. Naga petir meraum dan mengguncang langit. Pada akhirnya, kedua kemampuan mendalam itu bertabrakan bersama. Dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Kekosongan di atas kota berubah menjadi kekacauan dalam sekejap. Fluktuasi pertempuran yang mengerikan menyebar jutaan mil jauhnya, dan di mana-mana ada pemandangan langit dan bumi runtuh. Sangat menakutkan. Siapa yang bertarung? Binatang-binatang buas di pegunungan di luar kota, serta mereka yang tengah berlatih di pegunungan, semuanya membubung ke angkasa, memandang ke arah kota laut angin dengan heran. Di zona kacau, sosok Kin Feiyang dan Ye Tian saling bertautan, bertabrakan dengan ganas. Aura penghancur terus-menerus meraum. Ye Tian tidak berani ceroboh dan mengerahkan segenap kemampuannya. Desir. Sekitar beberapa saat kemudian, kecepatan Ye Tian tiba-tiba meroket, dan dia langsung muncul di belakang Kin Feiyang. Dia mengangkat palu tanah dan menghantamkannya ke kepala Kin Feiyang. Teknik dukungan yang menantang surga. Kin Feiyang terkejut dan buru-buru menggunakan teknik kata berjalan, nyaris menghindarinya. Dia juga menguasai teknik pendukung yang menentang surga. Ye Tian sedikit tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu hanya level yang lebih rendah. Desir. Dia melangkah maju lagi, kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari teknik kata berjalan Kin Feiyang. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Kin Feiyang lagi dan menghancurkan palu tanah dengan ganas. Pada saat kritis ini, Kin Feiyang mengaktifkan ilmu pengetahuan mendalam pertamanya, Thunder Armor. Retakan. Bagaimanapun, palu bumi adalah yang kedua, armor petir langsung hancur, dan Kin Feiyang terlempar seperti meteor, punggungnya terluka parah. Meskipun Thunder Armor tidak sekuat Hammer of Earth, namun tetap membantu Kin Feiyang menangkis serangan mematikan tersebut. Dia hanya terluka, tetapi tidak terbunuh. Kin Feiyang melambaikan tangannya, lalu muncullah pil kehidupan ilahi yang mengandung tujuh inti kinaga. Dia pun menelannya dalam sekali teguk. Namun pada saat yang sama. Pedang api. Amarah dewa api. Palunya bumi. Segel bumi. Mengikuti raungan Ye Tian, empat kedalaman hukum muncul secara bersamaan dan meledak ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang tiba-tiba berbalik, dan hukum petir meraung ke segala arah. Dua kemampuan mendalam, palu dewa petir dan amarah petir, langsung terbentuk. Pada saat yang sama, gelombang energi cahaya muncul. Ini. Zuo Tian Sheng dan yang lainnya terkejut lagi. Dentang. Dengan munculnya kekuatan cahaya, dua pedang panjang muncul dari udara tipis. Itu adalah dua hukum cahaya yang mendalam, pedang cahaya dan pedang penghakiman. Dia juga memiliki hukum cahaya. Dan dia sudah memahami yang kedua. Itu berarti bakat Kin Feiyang tidak lebih buruk dari Ye Tian. Tuan Kota dan yang lainnya saling berpandangan, dan mereka amat terkejut. Kin Feiyang memiliki tingkat kedalaman ketiga dari hukum petir, dan tingkat kedalaman kedua dari hukum cahaya. Ye Tian memiliki kedalaman ketiga dari hukum bumi, dan kedalaman kedua dari hukum api. Mengesampingkan harta duniawi, seperti senjata dan teknik ilahi yang menantang surga, mereka berdua setara dalam hal bakat dan pemahaman. Tidak. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, Kin Feiyang bahkan lebih menakutkan daripada Ye Tian. Karena Kin Feiyang baru saja mencapai alam abadi. Dan Ye Tian telah mencapai puncak alam abadi. Ketika Kin Feiyang juga berhasil mencapai puncak alam abadi, prestasinya pasti lebih tinggi dari Ye Tian. Raksasa. Sama seperti Little Matman, dia juga monster sungguhan. Pada saat yang sama. Warga Kota Laut Angin baru menyadari saat ini, orang macam apa yang mereka benci. Rasa malu di hati mereka makin kuat, dan mereka tak dapat menahan keinginan untuk mencari lubang untuk bersembunyi. Dentang. Ledakan. Pedang cahaya, pedang penghakiman, amarah petir, palu petir, empat kekuatan supernatural yang mendalam. Pedang api, amarah api, palu bumi, segel bumi, empat kekuatan supernatural yang mendalam. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba meledak bersama. Langsung. Gelombang udara yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya diluncurkan. Pesona yang dipasang oleh penguasa kota mulai terdistorsi. Engah. Pada saat yang sama. Tubuh Kin Feiyang dan Ye Tian bergetar, dan pada saat yang sama, mereka memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Terlalu kuat. Dalam hal kekuatan hukum saja, Kin Feiyang tidak lebih lemah dari Ye Tian sama sekali. Kin Feiyang, maupun si gila, mereka tetap saja anak-anak di hadapannya. Namun pemahaman mereka berdua tentang kekuatan hukum membuatnya tertinggal. Meskipun dia telah sepenuhnya memahami beberapa jenis kekuatan hukum, ini terjadi setelah dia mencapai puncak alam abadi. Ketika dia berada di usia dan tingkat kultifasi seperti Kin Feiyang dan Mat Man, dia bahkan tidak dapat memahami kekuatan hukum, apalagi kemampuan ketuhanan mendalam ketiga. Jadi, bagi Kin Feiyang dan Mat Man, dia hanya bisa menggunakan kata monster untuk menggambarkan mereka. 3085 Mendesah Tiba-tiba, sebuah desahan terdengar di samping Sun Zhengzong. Siapa ini? Sun Zhengzong terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Ekspresinya tiba-tiba membeku. Tanpa disadari, seorang lelaki tua berjubah merah menyala telah muncul di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Penatua Huo? Penatua Huo, kapan anda muncul? Sun Zhengzong menatapnya dengan kaget. Tetua Huo berkata, aku muncul sejak lama, tetapi kamu terlalu asyik dengan pertempuran dan tidak menyadari kehadiranku. Sun Zhengzong tersenyum getir. Bagaimana mungkin aku tidak asyik dengan pertempuran yang begitu seru? Itu benar. Penatua Huo mengangguk. Lalu mengapa kamu mendesah? Sun Zhengzong curiga. Aku sedang mengejek diriku sendiri. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Mengejek dirimu sendiri. Sun Zhengzong tercengang. Itu benar. Awalnya, aku berpikir bahwa Kin Feiyang pastilah berbakat, sama seperti lunatic. Tapi aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, lunatic akan menunjukkan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Lalu, kupikir lunatic itu berbakat dan Kin Feiyang mungkin orang biasa, hanya mengandalkan hal-hal eksternal. Tapi sekarang, anak ini juga telah menunjukkan potensi yang luar biasa. Jika aku bahkan tidak bisa melihat melalui dua orang muda, untuk apa aku membutuhkan sepasang mata ini? Penatua Huo sangat marah. Batuk-batuk. Sun Zhengzong terbatuk kering dan berkata, itu bukan salahmu, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Menyembunyikannya terlalu baik. Sudut mulut Tetua Huo berkedut. Dia benar-benar tahu cara menghibur orang. Berdengung. Tiba-tiba, batu transmisi suara berdering. Penatua Huo mengerutkan kening dan mengeluarkan batu transmisi suara. Sebuah bayangan muncul. Chuyun. Bajingan tua, cepat kembali. Chuyun berteriak cemas. Ada apa? Penatua Huo mengerutkan kening. Bajingan-bajingan dari auladara itu benar-benar membawa senjata ilahi berdaulat ke auladara iblis kita. Kata Chuyun dengan marah. Apa? Sun Zhengzong terkejut. Penatua Huo mengangkat alisnya dan berkata, auladara sangat arogan, tapi mereka tidak se-arogan itu. Itu benar. Kata Chuyun. Baiklah, baiklah, baiklah. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Penatua Huo menghibur Sun Zhengzong sebelum mematikan batu transmisi suara ilahi. Ia menatap Sun Zhengzong dan berkata, aku serahkan ini padamu. Kau harus memastikan keselamatan Qin Feiyang dan si Gilamu. Ya. Sun Zhengzong mengangguk. Di atas kota, angin kencang bersiul, dan fluktuasi yang terbentuk dari energi hukum melonjak seperti gelombang. Qin Feiyang dan Ye Tian berdiri di udara, mata mereka menyala dengan semangat juang. Saya minta maaf. Ye Tian menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Qin Feiyang. Mengapa? Qin Feiyang terkejut. Aku meremehkanmu. Kau layak menjadi lawanku. Kata Ye Tian. Tapi aku tidak akan merasa terhormat. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, kamu harus mati di sini hari ini. Bukan hanya kau, tapi juga si Gilamu. Nada bicara Ye Tian datar, tetapi seolah-olah dia sedang mengumumkan hukuman mati. Mati di sini. Saya khawatir itu sangat sulit. Qin Feiyang tersenyum tipis. Haha. Ye Tian tertawa keras. Desir. Tiba-tiba. Dia melangkah maju, dan teknik bantu yang menantang surga dari sebelumnya muncul kembali, langsung mendarat di belakang Qin Feiyang. Karena kita sudah bertarung sampai titik ini, maka aku tidak akan bersembunyi lagi. Lakukan yang terbaik. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia menamparkan punggung Qin Feiyang. Qin Feiyang buru-buru menghindar. Namun, kecepatan Ye Tian begitu cepat sehingga bahkan dia tidak dapat menangkapnya. Hanya dalam sekejap. Ye Tian muncul di depannya dan menghantamkan telapak tangannya ke dadanya. Engah. Qin Feiyang langsung terpental sambil menyemburkan darah. Ini adalah puncak teknik tambahan yang menantang surga. Ye Tian berkata pelan. Dia melangkah maju dan muncul di belakang Qin Feiyang. Dia mengangkat lengannya dan mengarahkan jarinya ke udara. Sebuah kekuatan ilahi menyapu bagaikan kilat dan menembus punggung Qin Feiyang, meninggalkan boneka darah. Terlalu cepat. Saya tidak dapat mengikutinya sama sekali. Qin Feiyang merasakan banyak tekanan. Dalam pertarungan tingkat ini, kecepatan sangatlah penting. Kecepatan Ye Tian saat ini benar-benar menghancurkannya. Desir. Ye Tian menyerang lagi. Tubuh Qin Feiyang bergetar, dan kekuatan tak terlihat bergulir ke segala arah seperti air pasang. Teknik penghancuran jiwa. Tidak peduli seberapa cepat Ye Tian, mustahil baginya untuk bertahan terhadap teknik penghancur jiwa yang tiba-tiba seperti itu. Seperti yang diharapkan, Ye Tian langsung tenggelam oleh kekuatan tak terlihat. Ini. Ye Tian tiba-tiba terkejut, dan jejak darah muncul di sudut mulutnya. Tapi kemudian, cahaya kemasan muncul dari tubuhnya, dan mani kemas muncul di atas kepalanya. Cahaya kemasan itu menyelimuti dan menghalangi kekuatan tak terlihat itu. Aku tidak menyangka kamu telah menguasai teknik penghancuran jiwa. Ye Tian mengangkat alisnya. Aku juga tidak menyangka kau memiliki artefak penentang surga untuk melindungi jiwa ilahimu. Kata Qin Fei Yang. Itu benar. Mani kemas itu adalah artefak dewa, dan itu adalah artefak tingkat tinggi yang menantang surga. Jika tidak, itu akan cukup untuk menghapus jiwa ilahi Ye Tian dalam sekejap. Kau benar-benar orang yang menakutkan. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Saat bertarung dengan orang ini, kecerobohan sekecil apapun dapat menghapus jiwa ilahi seseorang. Seseorang harus tahu. Begitu jiwa ilahi terhapus, sekalipun Anda memiliki kemampuan yang menentang surga, itu tidak akan berguna. Sama denganmu. Qin Fei Yang tersenyum. Namun dia sedikit kesal. Dengan artefak yang menentang surga untuk melindungi jiwa ilahi, teknik penghancuran jiwa tidak ada gunanya. Bagaimana dia bisa menghadapi kecepatan Ye Tian? Desir. Ye Tian menyerang lagi, dan Qin Fei Yang terluka parah lagi. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melindungi titik-titik vitalnya. Misalnya, laut kesadarannya dan laut kinya. Sebab jika laut kesadaran dan laut kinya hancur, pertempuran ini pada dasarnya akan berakhir. Berjuanglah secara perlahan. Nikmati saat-saat terakhir keputusasaan. Ye Tian bagaikan hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Setiap kali dia muncul, akan ada lubang berdarah di tubuh Qin Fei Yang. Pedang sisi kemas dan artefak penentang surga milik Ye Tian juga terkunci dalam pertempuran sengit di langit, tidak mampu memberikan bantuan. Sekitar 10 napas berlalu. Tubuh Qin Fei Yang sudah penuh lubang, kecuali kepala dan perut bagian bawahnya. Tiba-tiba, secerca inspirasi melintas dalam benaknya. Itu juga terjadi pada saat ini. Ye Tian menyerang lagi, membidik langsung ke dahi Qin Fei Yang. Desir. Tapi saat Qin Fei Yang hendak mati, Qin Fei Yang tiba-tiba menghilang di depan Ye Tian. Hem. Ye Tian buru-buru mengamati sekelilingnya. Ternyata tidak ada seorang pun. Namun saat berikutnya, krisis yang fatal datang dari belakang. Tanpa ragu-ragu, hukum bumi muncul, dan sebuah baju sirah yang bersinar dengan cahaya ilahi pun muncul. Arti mendalam pertama dari hukum bumi, armor bumi. Hampir pada saat yang sama ketika armor of earth muncul, pedang panjang berwarna darah muncul dari kehampaan dan menebas punggung Ye Tian. Dentang. Ye Tian langsung terlempar keluar, darah mengucur deras. Armor bumi di tubuhnya juga hancur. Namun dengan armor of earth, pedang ini tidak menyebabkan cedera fatal padanya. Karena armor of earth juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat menakjubkan. Reaksimu sungguh cepat. Qin Fei Yang berjalan keluar dari kehampaan. Dia mengira pedang ini dapat mengejutkan Ye Tian, tetapi dia tidak menyangka reaksi orang ini akan secepat itu. Ye Tian menstabilkan tubuhnya, berbalik untuk melihat Qin Fei Yang, dan mengerutkan kening, teknik siluman. Berapa banyak trik yang kamu sembunyikan? Lebih dari apa yang dapat Anda bayangkan? Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dengan sebuah pikiran, seribu inkarnasi muncul dan segera tersebar, mengelilingi Ye Tian di tengah. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan tiga ribu inkarnasi setelah memasuki alam awan langit. Namun, dia juga punya beberapa keraguan. Lagi pula, ia masih harus menghadapi lawan yang lebih banyak dan lebih kuat di masa mendatang, jadi ia tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya sekaligus. Hanya beberapa inkarnasi, apa yang bisa mereka lakukan? Ye Tian memperhatikan inkarnasi di sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Inkarnasi Qin Fei Yang tersenyum dingin dan berteriak, aktifkan hukum yang mendalam. Ledakan Dentang Tubuh seribu inkarnasi bergetar, dan kekuatan hukum tiba-tiba melonjak keluar. Pedang cahaya, pedang penghakiman, palu petir, amarah petir. Keempat kekuatan supranatural yang mendalam semuanya telah berevolusi. Bagaimana ini mungkin? Ye Tian melihat pemandangan ini dengan kaget. Di bawah, tiga penguasa kota, Sun Zhengzong, dan orang-orang di kota semuanya menatap dengan marah. Para penjelmaan sebenarnya juga menguasai kekuatan hukum dan bahkan dapat mengaktifkan kekuatan supranatural yang mendalam. Persetan dengan itu. Bagaimana ini mungkin? Bunuh dia. Salah satu inkarnasi tiba-tiba meraung. Hah. Dia bahkan bisa memberi perintah. Apakah semua inkarnasi ini memiliki kesadarannya sendiri? Tidak, tidak, ini terlalu keterlaluan. Inkarnasi adalah inkarnasi, mustahil bagi mereka untuk memiliki kesadaran independen mereka sendiri. Hati setiap orang dipenuhi kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan orang-orang di alam awan langit merasa bahwa tiga ribu inkarnasi itu sangat baru dan tak dapat dipercaya. Dentang. Mengikuti raungan inkarnasi, seribu inkarnasi dan empat ribu kekuatan supernatural yang mendalam tiba-tiba bergegas menuju Ye Tian. Mereka berdesakan rapat dan tertutup dari segala arah, membuat Ye Tian mustahil menghindar. Jejak kepanikan akhirnya muncul di wajahnya. Dalam menghadapi serangan segala arah semacam ini, secepat apapun dia, itu tidak ada gunanya. Ledakan. Dia mengembangkan kekuatan supernatural yang mendalam dan melontarkannya ke depan. Tetapi bagaimana keempat kekuatan supernatural yang mendalam itu dapat bersaing dengan empat ribu kekuatan supernatural yang mendalam? Keempat kekuatan gaibnya yang mendalam bagaikan batu kecil yang dilemparkan ke laut, langsung hancur berkeping-keping. Namun itu tidaklah sia-sia. Menguji kemampuan empat kemampuan ilahi mendalam yang agung membuatnya menemukan situasi yang mengejutkan. Kekuatan supernatural yang mendalam dari inkarnasi ini tidak sedikitpun lebih lemah dari Qin Fei Yang. Apakah mereka benar-benar penjelmaan? Dia lebih suka percaya bahwa mereka adalah saudara kembar Qin Fei Yang, meskipun ini bahkan lebih keterlaluan. Ini pasti kartu truth-nya. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Jika tingkat kultifasinya sama dengan kita, aku khawatir kita pun tidak akan bisa menjadi lawannya. Seru tuan kota. Ya. Tidak apa-apa kalau dia tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, kami jadi kaget bukan kepalang. Seperti yang ditanyakan Ye Tian, berapa banyak lagi trik seperti ini yang dia miliki. Tetua Yu dan Zhuotian Sheng melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Namun mereka berkomunikasi secara diam-diam, tetapi keterkejutan di wajah mereka tidak tersamarkan. Karena ini tidak terkendali. Bagaimanapun, metode yang ditunjukkan Qin Fei Yang memang mengejutkan. Bahkan jika wakil pemimpin hadir, dia akan sama seperti mereka. Kekuatan supranatural yang luar biasa memenuhi langit seperti meteor. Siapa yang pernah melihat pemandangan spektakuler seperti itu sebelumnya? Di langit. Sebelumnya, pedang sisi kemas yang ingin mendukung Qin Fei Yang, tetapi sekarang giliran Ye Tian yang mendukung Ye Tian. Tetapi bagaimana pedang sisi kemas bisa membiarkannya lolos? Situasi Ye Tian saat ini genting. 3086 Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura yang menakutkan muncul. Mengikuti dengan saksama. Cahaya pedang turun dari langit, dengan mudah memotong pedang sisi kemas dan artefak penentang surga milik Ye Tian. Cahaya pedang itu tampaknya membelah langit dan bumi, merobek kekacauan menjadi dua bagian. Hah! Qin Fei Yang dan Ye Tian segera mendongak, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dua artefak yang menantang surga ternyata sangat rentan. Pada saat yang sama, Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya, Sun Zheng Zhong, dan semua orang di kota juga menatap cahaya pedang dengan ngeri. Dentang! Setelah cahaya pedang memotong dua artefak yang menentang surga, ia langsung menuju ke arah Qin Fei Yang dan Ye Tian di bawah. Kecepatannya luar biasa cepat. Tapi itu bahkan lebih dahsyat lagi, dan kemampuan ilahi mendalam yang dikembangkan oleh seribu inkarnasi segera hancur dalam kehampaan. Baik Qin Fei Yang maupun Ye Tian, mereka semua merasakan ancaman yang mematikan. Siapa? Ye Tian berkata dengan marah. Namun, tidak ada yang menjawab. Cahaya pedang melesat dengan ganas. Ini adalah cahaya pedang dari artefak penentang surga tertinggi, sebanding dengan keberadaan penguasa kesempurnaan yang agung. Cepat mundur. Ye Tian buru-buru menatap Qin Fei Yang dan meraung. Apa? Sangat kuat. Ekspresi Qin Fei Yang berubah tiba-tiba. Namun saat mereka berdua hendak melarikan diri, sebuah kekuatan misterius muncul dari udara tipis, dan mereka berdua langsung berdiri dalam kehampaan, tidak bergerak. Dengan cara itu, seolah-olah waktu telah berhenti. Pada saat yang sama, cahaya pedang melesat. Tepiannya merobek langit dan membelah bumi, bahkan pesona yang dipasang oleh penguasa kota pun hancur berantakan. Cepat bantu. Jika tidak, kota Win Xi akan rata dengan tanah. Sang penguasa kota kembali sadar dan buru-buru berteriak. Suara mendesing. Pada saat itu, penguasa kota, Zhu O Tian Sheng, dan tetuayu bergegas keluar dari pesona, dan kekuatan suci mereka meraung, meledak ke arah cahaya pedang. Namun, itu tidak ada gunanya. Bukan saja sia-sia, serangan gabungan ketiganya itu bagai pohon mati, tak mampu menahan satu pukulan pun, dan seketika hancur oleh cahaya pedang. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Sun Zheng Zhong muncul. Aura seorang penguasa kesempurnaan yang hebat meledak sepenuhnya, menatap tuan kota dan dua orang lainnya, dia berteriak, lagi. Dari keempat orang tersebut, dua orang merupakan penguasa alam kesempurnaan agung dan dua orang penguasa alam kesempurnaan agung. Mereka telah memahami sepenuhnya beberapa jenis hukum yang mendalam. Untuk sesaat. Berbagai macam keterampilan ilahi yang mendalam muncul dan menyerang cahaya pedang. Namun, itu tidak berguna. Perbedaan satu wilayah kecil di alam berdaulat ibarat perbedaan antara langit dan bumi. Semua kemampuan ilahi yang mendalam telah hancur. Mereka berempat memuntahkan darah dan terpental. Luka yang dialami oleh Tetua Yu dan Zhuotian Sheng adalah yang terparah. Karena kultivasi mereka lebih lemah dari mereka berdua, wajah mereka pucat pasi. Artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi. Tidak banyak artefak tingkat ini di seluruh benua timur. Siapa sebenarnya dia? Sun Zheng Zhong raung. Tetapi tetap saja, tidak seorang pun menjawab. Di langit, Kin Feiyang dan Ye Tian tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak menyadari apapun. Ini hukum waktu, waktu berhenti. Seru Tuan Kota. Cepat, hancurkan penghenti waktu. Teriak Sun Zheng Song. Sebelum Penatua Huo pergi, dia telah memerintahkannya untuk memastikan keselamatan Kin Feiyang. Jika sesuatu terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Penatua Huo. Sementara itu, wali kota, Tetua Yu, dan Zuo Tian Sheng tidak berani membiarkan sesuatu terjadi pada Ye Tian. Ye Yuan sudah meninggal di kota Laut Angin. Jika Ye Tian meninggal di sini, maka wakil ketua aliansi tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka berempat menyerang lagi, tetapi kali ini, target mereka bukanlah cahaya pedang, tetapi hukum waktu yang menyelimuti Kin Feiyang dan Zuo Tian Sheng. Namun, hukum waktu adalah salah satu hukum terkuat di dunia. Untuk bersaing dengan hukum waktu, seseorang harus menggunakan hukum waktu, hukum kausalitas, hukum kehidupan, atau hukum ketiadaan. Meskipun mereka berempat telah menguasai beberapa hukum waktu, tidak ada satupun yang sebanding dengan hukum waktu. Mereka tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Terlebih lagi, mereka menduga bahwa kultivasi orang dalam kegelapan seharusnya telah mencapai alam kedaulatan kesempurnaan. Dalam Sekejap Mata Kin Feiyang dan Zuo Tian Sheng, yang membeku dalam kehampaan, hampir kehilangan nyawa mereka di bawah cahaya pedang. DENTANG Pada saat ini, kastil kuno telah muncul. Aura keilahian yang dahsyat muncul dan penghentian waktu pun segera terputus. Kin Feiyang dan Ye Tian segera pulih. Ayo pergi. Kin Feiyang segera melihat ke kastil kuno dan berteriak. Ye Tian, sang penguasa kota, dan yang lainnya menatap kastil kuno itu dengan heran. Artefak apakah ini? Itu benar-benar dapat melanggar hukum waktu pihak lain. Kastil kuno itu bergetar dalam kehampaan, dan segera menyapu Kin Feiyang dan Ye Tian, lari ke udara. Jangan pernah pikirkan itu. Namun, pada saat ini, raungan mematikan pun terdengar. DENTANG Momen berikutnya. Sebuah pedang panjang yang tampak seperti terbuat dari es melesat keluar dari kehampaan. Ini adalah Pedang Suci Naga Es. Kin Feiyang terkejut dan marah. Itu benar. Itu tubuh aslinya. Pedang Suci Naga Es tertawa dan langsung pulih, ketajamannya menyelimuti dunia. Retakan. Pesona Win Si City hancur di tempat. Sun Zheng Song, penguasa kota, dan dua orang lainnya juga berlumuran darah di bawah ketajaman itu. Mereka berempat buru-buru mundur ke puncak kota, kekuatan suci mengalir keluar, dan meraung, cepat keluar dari kota. Pada saat itu, semua orang di kota itu gemetar dan buru-buru berlari keluar kota. Namun dengan kekuatan mereka berempat, bagaimana mereka bisa menghalangi ketajaman pedang Suci Naga Es? Seseorang harus tahu. Pedang Suci Naga Es adalah senjata ilahi yang berdaulat. Kekuatan keempatnya musnah dalam sekejap, dan ketajamannya bagaikan aliran air deras, mengalir deras ke arah kota di bawah. Ini adalah senjata ilahi yang berdaulat. Mata Tuan Muda dan penguasa kota bergetar, mereka tak dapat menahan rasa putus asa. Tapi pada saat ini, kekuatan suci yang dahsyat muncul, menyelimuti seluruh kota laut angin dalam sekejap, menghalangi ketajaman pedang Suci Naga Es. Apa? Semua orang menatap kastil kuno itu dengan kaget. Apa yang masih kau berdiri di sana? Lari, lari sejauh yang kau bisa. Sun Zeng Zong raung. Semua orang gemetar dan terus berlari keluar kota. Sun Zeng Zong, penguasa kota, dan dua orang lainnya juga dengan panik melarikan diri keluar kota. Namun di dalam hati, mereka tidak bisa tenang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kastil kuno itu juga merupakan senjata ilahi yang berdaulat. Di langit, Ye Tian juga memandang Kin Fe Yang dan kastil kuno dengan wajah terkejut. Senjata ilahi yang berdaulat, bahkan di seluruh alam awan langit, jumlahnya sedikit dan jarang. Dan sebagai wakil pemimpin aliansi, Zhang Sun juga tahu sedikit tentang senjata ilahi berdaulat dari pasukan utama. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak tahu tentang dua senjata ilahi berdaulat di depannya. Kau masih tidak mau pergi. Kin Fe Yang meraung. Ye Tian tersadar kembali, menatap Kin Fe Yang dalam-dalam, berbalik, dan terbang ke udara. Tapi pada saat ini, pedang suci naga es menyerang. Wajah Ye Tian berubah, dan dia buru-buru berlari ke sisi Kin Fe Yang. Dia tidak punya pilihan. Kekuatan senjata ilahi berdaulat cukup untuk menghancurkan tulangnya dalam sekejap. Bahkan jika dia bersembunyi di benda suci luar angkasa, itu tidak akan berguna. Karena tidak ada benda suci angkasa yang dapat menghalangi kekuatan senjata suci ilahi. Jadi, dia hanya bisa mengikuti Kin Fe Yang dan tetap berada di bawah perlindungan kastil kuno untuk memastikan keselamatannya. Kin Fe Yang mengangkat alisnya melihat perilaku Ye Tian, tetapi dia tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pedang suci naga es dan berkata dengan suara yang dalam, kau benar-benar menghantuiku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan menyerah. Suara pedang suci naga es dipenuhi dengan kedengkian. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan membombardir kastil kuno. Klang-klang. Kastil kuno itu bergetar hebat. Kekuatan ilahi meluap ke langit saat menghantam pedang ki. Gelombang udara penghancur dunia langsung menutupi langit dan melonjak ke segala arah. Kota laut angin di bawahnya langsung hancur menjadi abu oleh gelombang udara ini. Untungnya, penduduk kota sudah mengungsi. Kalau tidak, kota itu pasti akan penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Ke sungai bintang. Kinfei yang berteriak, matanya dipenuhi niat membunuh. Ini bukan pertama atau kedua kalinya. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu kapan dia akan disergap oleh pedang suci naga es lagi. Oleh karena itu, ia harus menghancurkan sumber masalah ini. Alasan dia pergi ke sungai bintang adalah untuk menghindari menyakiti makhluk tak berdosa. Karena dia ingin membuka domen pembantaian. Istana kuno itu secara alami mengerti apa yang dimaksudnya dan segera membawa mereka berdua bergegas menuju sungai bintang. Ye Tian telah mengamati Kinfei yang sepanjang waktu. Dia bisa melihat dengan jelas niat membunuh di mata Kinfei yang. Apakah dia akan menyerang senjata ilahi yang berdaulat? Titik Dentang Namun, tepat saat kastil kuno hendak memasuki sungai bintang, cahaya pedang yang telah muncul sebelumnya sekali lagi muncul, dengan ganas menyerbu ke arah kastil kuno dan Kinfei yang. Kau pikir kau bisa menghentikan penguasa ini hanya dengan artefak penentang surga tingkat tertinggi? Kastil kuno itu mendengus dingin, kekuatan ilahi meraung, dan cahaya pedang langsung hancur. Kemudian, ia membawa Kinfei yang dan dua orang lainnya ke sungai bintang yang luas tanpa menoleh ke belakang. Kinfei yang, apa sebenarnya yang terjadi? Ye Tian menatap pedang suci naga es di belakangnya dan mengerutkan kening. Awalnya aku mengira kakekmu yang ingin membunuhku, tapi ternyata dialah yang melakukannya. Tapi saya agak bingung. Mereka jelas ada di sini untukku, tapi mengapa mereka juga membunuhmu? Kata Kinfei yang. Jadi maksudmu aku ini ikan di kolam? Ye Tian tercengang. Ikan di kolam. Kinfei yang mencibir dan berkata, saya sudah punya firasat bahwa masalah ini tidak sederhana, dan hasilnya sesuai dengan harapan saya. Apa maksudmu? Ye Tian mengangkat alisnya. Kamu telah diperalat. Dengan kata lain, kau adalah umpan, umpan untuk memikatku. Dan kalau aku tidak salah, kakekmu juga terlibat dalam masalah ini. Kata Kinfei yang. Kakekku juga terlibat. Ye Tian mengerutkan kening. Itu benar. Apakah kau tahu kekuatan apakah yang dimiliki senjata ilahi dominator ini? Kinfei yang bertanya. Aku tidak tahu. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Benua Barat, Istana Darah. Kinfei yang berbicara kata demi kata. Apa? Ye Tian terkejut. Tapi kemudian, dia melotot ke arah Kinfei yang dan berkata, maksudmu, kakekku berkolusi dengan Istana Darah. Apa lagi? Bukankah aku baru saja membunuh Wang Hui di kota Tianfeng? Masalah ini adalah kesalahan Wang Hui sejak awal. Tetapi kakekmu terus memegangnya, mencoba segala cara untuk membunuhku, dan bahkan menyuruhmu dan Ye Yuan keluar dan menemukanku. Tidakkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini? Dulu aku tidak bisa memahaminya, tetapi sekarang setelah aku melihat pedang suci naga es, aku akhirnya mengerti bahwa semua ini dipicu oleh Istana Darah. Kinfei yang mencibir. Mustahil. Kakekku bukan orang seperti itu. Ye Tian berkata dengan marah. Benar atau tidak, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Namun, aku sangat mengagumi kekejamannya. Dia bahkan tidak membiarkan cucunya sendiri lolos. Kinfei yang mencibir. Tidak mungkin. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun aliansi penggarap nakal dan Istana Iblis tidak berhubungan baik, ini adalah masalah internal Benua Timur. Bagaimana mungkin kakeknya berkolusi dengan Istana Darah Benua Barat? Karena ini adalah pengkhianatan terhadap Benua Timur. 3087 Mata Kinfei yang berbinar saat dia menatap Ye Tian dan bertanya, Kalau begitu katakan padaku, jika kakekmu benar-benar berkolusi dengan balai darah, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Jejak kebingungan muncul di mata Ye Tian. Kinfei yang tidak bertanya lagi. Karena sekarang mereka sudah memasuki Sungai Bintang. Kinfei yang menoleh menatap pedang suci naga es dan mencibir, kebenar-benar berani mengejarku. Mati. Pedang suci naga es meraum dan dengan ganas menebas Kinfei yang, ketajamannya yang mengerikan segera menghancurkan jutaan mil ruang angkasa. Aku tidak punya waktu untuk memedulikanmu sekarang, kamu sendiri yang mengurusnya. Kinfei yang menatap Ye Tian dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu menghilang. Ye Tian mengerutkan kening, menatap kastil kuno, lalu menatap pedang suci naga es, lalu melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia dengan tegas mengaktifkan teknik dukungan yang menantang surga tingkat puncak dan bergegas ke kedalaman Sungai Bintang. Dentang. Pedang suci naga es dan kastil kuno juga bertabrakan, dan aura penghancur tiba-tiba meluncur keluar. Inilah kekuatan senjata berdaulat. Ye Tian, yang telah mundur jauh, menatap pemandangan ini dengan mata penuh keterkejutan. Titik. Dentang. Tepat saat kastil kuno dan pedang suci naga es terkunci dalam pertempuran, disertai teriakan pedang, pedang lain sepanjang tiga kaki muncul. Pedang dewa naga surga. Itu muncul terlalu tiba-tiba. Dan begitu ia muncul, ia pulih sepenuhnya dan menebas kastil kuno itu. Dentang. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di tubuh kastil kuno itu. Apa? Ada senjata berdaulat lainnya. Ye Tian tercengang. Dan itu juga merupakan senjata berdaulat yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Kapan Bluthol memiliki dua senjata berdaulat ini? Gemuruh. Ketiga senjata berdaulat bertarung dengan gila-gilaan. Tabrakan kekuatan dewa, konfrontasi kekuatan hukum, menyebabkan sungai bintang yang luas runtuh dengan dahsyat, seolah-olah kiamat telah tiba. Semakin banyak retakan muncul di kastil kuno itu. Menghadapi dua senjata berdaulat, itu masih sangat sulit baginya. Titik. Meskipun Ye Yuan menyaksikan pertempuran, dia juga memperhatikan sekelilingnya. Karena artefak penentang surga tingkat tertinggi dan orang yang menguasai hukum waktu belum muncul. Dia telah memikirkan sebuah pertanyaan dalam benaknya. Apakah kakek benar-benar berkolusi dengan Bluthol? Sejujurnya, dia sangat tidak mau mempercayainya. Titik. Ledakan. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak. Ye Tian terkejut. Ini adalah niat membunuh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia segera mendongat dan melihat sosok yang berlumuran darah berdiri di samping tiga senjata ilahi berdaulat. Qin Feiyang. Bagaimana ini mungkin? Ye Tian Tong terdiam. Pada saat ini, Qin Feiyang bagaikan dewa kematian. Pedang merah darah di tangannya khususnya, memancarkan cahaya tajam yang tidak kalah dengan tiga senjata ilahi berdaulat sama sekali. Jika kamu punya nyali, jangan lari hari ini. Tatapan mata Qin Feiyang langsung tertuju pada pedang suci naga es dan pedang dewa naga. Dentang. Pedang berwarna darah itu mengeluarkan suara pedang yang memekatkan telinga, dia melangkah maju, mengangkat pedang berwarna darah itu, dan menebas pedang suci naga langit. Percikan api yang menyelaukan keluar dan pedang suci naga langit terlempar di tempat. Ini. Ye Tian sangat terkejut. Pria ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan senjata soverein. Apakah ini benar-benar Qin Feiyang yang pernah bertarung dengannya hingga terhenti sebelumnya? Tepat saat Qin Feiyang dan kastil kuno sedang bertarung melawan pedang suci naga langit dan pedang suci naga es. Istana Setan. Puluhan orang berdiri di udara dalam keadaan buntu. Di satu sisi adalah Istana Darah. Di sisi lain adalah Istana Iblis. Di pihak Istana Darah, pemimpinnya adalah lelaki tua berpakaian merah darah, hai tua, dan diakon agung. Di pihak Istana Iblis, pemimpinnya adalah kepala balai Istana Iblis, Old Huo, dan Chuyun. Tinggi di langit. Senjata ilahi berdaulat Istana Darah, kocokan ekor kuda, dan senjata ilahi berdaulat Istana Iblis, pedang merah, juga saling berhadapan di udara. Suasana di tempat kejadian sangatlah menyesakan. Para pengikut Istana Iblis juga telah mundur dari Istana Iblis. Mereka mengepung orang-orang dari Istana Darah di kejauhan, mata mereka dipenuhi amarah dan ketakutan. Berdengung. Tiba-tiba, suara batu transmisi suara ilahi keluar. Chuyun mengangkat alisnya, mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, dan sebuah bayangan muncul. Itu Sun Zengsong. Nonayun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada dua senjata ilahi berdaulat yang belum pernah terlihat sebelumnya datang ke kota Laut Angin. Ada juga orang misterius yang menguasai hukum ruang dan waktu, dan senjata ilahi tertinggi. Target mereka adalah Qin Feiyang dan Ye Tian. Seru Sun Zengsong. Apa? Ekspresi Chuyun berubah. Patuahuo yang berada di sampingnya juga terkejut. Ia pun bergegas ke sisi Chuyun dan bertanya, lalu bagaimana situasinya sekarang? Mereka sudah membunuh dan masuk ke sungai bintang. Aura mereka terlalu mengerikan. Aku tidak bisa mengikuti mereka. Aku hanya bisa merasakan aura mereka, jadi aku tidak tahu bagaimana pertempurannya. Sun Zengsong menggelengkan kepalanya. Mengerti. Chuyun mengangguk dengan muram, lalu mematikan batu transmisi suara ilahi, mengangkat kepalanya untuk melihat Haitua dan yang lainnya, dan mencibir, Aku bertanya-tanya mengapa kalian tidak bergerak. Ternyata kalian hanya mencoba untuk menahan kami dan mencegah kami membantu Qin Feiyang. Itu benar. Haitua mengangguk. Untuk membunuh Qin Feiyang, kalian benar-benar telah berusaha keras. Tapi aku tidak mengerti. Qin Feiyang hanyalah orang dari alam bawah. Dendam apa yang dia miliki dengan istana darahmu. Si Tuahuo mengerutkan kening. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanya harus menjauh darinya. Kata Haitua. Lalu bagaimana kalau kita bersikeras ikut campur? Si Tuahuo tertawa sinis. Jika kita bersikeras ikut campur. Patuahai bergumam dengan niat membunuh yang terpancar di matanya. Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Mata si Tuahuo bergetar. Demi membunuh Qin Feiyang, istana darah benar-benar bertindak gegabuh. Rahasia macam apa yang disembunyikan di sini. Kamu harus tahu bahwa istana darah sekarang memiliki keunggulan mutlak. Karena kita tidak perlu khawatir tentang para pengikut istana darah dan orang-orang di benua barat. Tetapi kalian berbeda. Kita sekarang berada di istana iblis. Jika kita benar-benar bertarung, bukan hanya istana iblis, tetapi seluruh benua timur akan terperangkap dalam kobaran api perang. Pada akhirnya, bahkan jika kita semua dimusnahkan, benua timur akan menjadi api penyucian. Si Tuahai mencibir. Wajah Tuahuo menjadi gelap. Itu benar. Sekarang. Mereka benar-benar tidak berani bertarung dengan istana darah. Bagi makhluk agung seperti mereka, seluruh benua timur akan berubah menjadi medan perang saat pertempuran terjadi. Ketika saatnya tiba. Rakyat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan darah akan mengalir seperti sungai. Ini benar-benar tidak dapat dihindari. Sebagai penguasa dan penguasa benua timur, mereka jelas tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Pada saat yang sama. Aliansi modal. Wakil ketua aliansi tiba-tiba berdiri dan menatap bayangan penguasa kota Void di depannya. Dia berteriak, apa yang kau katakan? Tianer diserang oleh dua senjata ilahi berdaulat. Ya. Tuan kota mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Wakil ketua aliansi merasa bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka hanya akan membunuh Qin Fei Yang? Mengapa mereka juga membunuh Tianer? Di mana mereka sekarang? Wakil ketua aliansi bertanya dengan suara yang dalam. Tuan kota berkata, mereka ada di sungai bintang. Tuan muda juga ada di sungai bintang. Kami tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bajingan. Wakil ketua aliansi meraung. Dia segera menyingkirkan batu transmisi suara ilahi, membuka altar, dan bergegas menuju kota laut angin. Sungai bintang. Pertarungan antara Qin Fei Yang dan Kastil Kuno, Pedang Suci Naga Es dan Pedang Dewa Naga Surgawi, telah mencapai klimaksnya. Qin Fei Yang berlumuran darah. Namun, darah yang mengalir keluar juga diserap oleh pedang panjang berwarna darah. Kastil Kuno, Pedang Suci Naga Es, dan Pedang Dewa Naga Surgawi juga memiliki banyak retakan. Qin Fei Yang, penghinaan yang kau bawa kepadaku di dunia kuno, aku akan membalasmu seratus kali lipat hari ini. Pedang Dewa Naga Langit Meraung. 99 Naga Langit Meraung, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Anda, aku bisa menghancurkanmu saat itu, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Rambut berwarna darah Qin Fei Yang berkibar. Pedang panjang berwarna darah di tangannya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi 99 naga darah dan melesat maju dengan gila-gilaan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh sungai bintang bergetar. Ye Tian mundur berkali-kali. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ternyata inilah kekuatan sejati Qin Fei Yang. Ketika dia bertarung dengannya, jumlahnya bahkan tidak 1 banding 10 ribu. Namun, dunia kuno. Apa ini? Apakah ada tempat seperti itu di alam awan langit? Domain pedang, rebut jiwa. Pedang Dewa Naga Langit bersinar terang. Energi pedang yang terbentuk dari energi pedang menyelimuti Qin Fei Yang. Ini adalah jurus pamungkas Pedang Dewa Naga Langit. Jurus ini dapat langsung menghapus jiwa suci seseorang. Qin Fei Yang sudah mengalaminya, dia langsung mundur dan menebas dengan pedang panjang berwarna darah. Ledakan. Wilayah pedang hancur. Sungai bintang pun musnah. Di sisi lain, kastil kuno dan pedang suci naga es juga menyerang tanpa henti. Meskipun tidak ada darah, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sebagai senjata ilahi yang berdaulat, setiap pecahan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Qin Fei Yang, kita tidak bisa melanjutkan pertempuran. Tiba-tiba, suara kastil kuno terdengar di benak Qin Fei Yang. Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Pernahkah kebertanya-tanya mengapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan dan artefak tertinggi penentang surga tidak pernah muncul? Jika aku tidak salah, mereka ingin menunggu kita dan pedang suci naga es dan pedang dewa naga saling melukai sebelum keluar untuk membunuh kita. Ini juga alasan mengapa pedang suci naga es dan pedang dewa naga begitu ingin melawan kita. Tapi kita berbeda. Meskipun alam kura-kura hitam memiliki banyak senjata dewa yang menantang surga, tidak satu pun di antaranya yang mencapai tingkat senjata dewa tertinggi. Adapun bocah kecil itu, meskipun dia bisa mengendalikan energi asal, kamu juga tahu akibat menggunakan energi asal untuk melawan senjata ilahi berdaulat. Lagipula, kami tidak tahu apakah ada ahli tersembunyi lainnya selain orang misterius yang mengendalikan hukum waktu dan senjata ilahi tertinggi. Pada akhirnya, bukan hanya kita yang akan mati, bahkan makhluk-makhluk di alam kura-kura hitam pun tidak akan bisa melarikan diri. Kata kastil kuno itu dengan suara yang dalam. Mata Kinfei yang bergetar saat dia meraung, tapi aku tidak mau. Aku tahu kamu tidak mau. Saya juga tidak senang. Tapi sekarang kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bertahan. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kita akan menemukan mereka dan menyelesaikan hutang lama dan baru bersama-sama. Kata kastil kuno. Kinfei yang terdiam. Apakah kamu menunggu orang-orang dari Istana Iblis? Jangan menunggu. Lihatlah betapa besarnya keributan itu, tetapi orang-orang dari Istana Iblis masih belum muncul. Apa artinya ini? Itu berarti mereka pasti dalam masalah. Mungkin seperti yang kau katakan, ini adalah rencana yang direncanakan dengan cermat oleh Istana Darah. Karena ini direncanakan oleh Istana Darah, bagaimana mereka bisa membiarkan setan darah mendukung kita? Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jangan bersikap impulsif. Kata kastil kuno. Wajah Kinfei yang menjadi muram saat dia berpikir, baiklah, aku akan menemukan mereka dan melunasi hutang lama dan baru bersama-sama. Mundur. 3088. Begitu dia selesai berbicara. Kinfei yang dan kastil kuno segera menyerbu ke arah pedang Dewa Naga dan pedang Suci Naga Es dengan seluruh kekuatan mereka. Dentang. Disertai dua suara keras, kedua senjata ilahi tingkat berdaulat itu langsung terpental. Tapi pada saat yang sama. Kekuatan mengerikan itu juga membuat Kinfei yang dan kastil kuno melayang, menghantam kedalaman sungai bintang. Darah menyembur keluar dari mulut Kinfei yang. Kastil kuno itu juga berada dalam situasi hampir hancur. Bagaimana kabar kalian? Ye Tian berada di kedalaman sungai bintang, menatap Kinfei yang dan kastil kuno yang menghantam ke arahnya, dia mengerutkan kening. Aku tidak akan mati. Kinfei yang dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan hendak memanggil Kinbatian. Tapi pada saat ini, Ye Tian melambaikan tangannya, dan saluran teleportasi ruang waktu muncul. Hem. Kinfei yang tercengang. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah pergi. Ye Tian meraung dan memimpin untuk memasuki saluran teleportasi. Kinfei yang tersadar kembali dan segera mengikuti kastil kuno ke saluran teleportasi. Jangan pernah pikirkan itu. Melihat hal itu, pedang Dewa Naga dan pedang Suci Naga S menyerang dengan ganas. Jika kami ingin pergi, kalian tidak bisa menghentikan kami. Suara Kinfei yang terdengar di saluran teleportasi ruang waktu. Mengikuti dengan saksama. Pedang berwarna darah itu terbang keluar dari saluran dan menyerang ke arah dua senjata ilahi tingkat berdaulat. Dengan suara keras, kedua senjata ilahi tingkat berdaulat itu menghancurkan pedang berwarna darah itu, tetapi ketika mereka melihat saluran teleportasi lagi, saluran itu sudah tertutup. Sialan, sialan. Pedang Dewa Naga dan pedang Suci Naga S meraung lagi dan lagi. Tidak mudah untuk merebut kesempatan ini, tetapi siapa yang mengira Kinfei yang akan lolos lagi. Adapun lelaki misterius yang bersembunyi dalam kegelapan dan artefak penentang surga tingkat tertinggi, mereka tidak muncul dari awal hingga akhir. Titik. Istana Setan. Kedua belah pihak masih menemui jalan buntu. Tiba-tiba, seorang lelaki setengah bayar berpakaian hitam terbang dari jauh dan mendarat di samping lelaki tua berpakaian merah darah sambil menggumamkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Apa? Orang tua berpakaian merah darah itu mengangkat alisnya. Penguasa Istana Iblis tertawa, melihat reaksimu, mereka tidak berhasil. Lelaki tua berpakaian merah darah itu menatap ke arah penguasa Istana Iblis. Haha. Para petinggi Blood Hall keluar dengan kekuatan penuh, dan dua senjata ilahi berdaulat bahkan pergi ke kota Laut Angin secara langsung, tetapi mereka masih tidak dapat menghentikan seorang lelaki kecil yang baru saja mencapai alam abadi. Jika masalah ini menyebar, aku khawatir balai darahmu akan menjadi bahan tertawaan di alam awan langit. Penatua Huo tertawa puas. Ejekan di wajah cuyun dan gerombolan tokoh penting oleh iblis di belakangnya tidak tersamarkan. Pergi. Orang tua berpakaian merah darah itu berteriak dengan marah sambil membuka pintu batu dan pergi. Si tua Haidan yang lainnya pun berjalan melewati pintu batu itu dengan wajah muram. Si pengocok ekor kuda tidak berlama-lama dan dengan cepat terbang menembus pintu batu. Keren, ini keren sekali. Penatua Huo tidak bisa berhenti tertawa. Ya, ini pertama kalinya aku melihat benda tua ini dengan ekspresi seburuk itu. Kepala olah balai iblis pun menganggup dan tersenyum. Hei, 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 apakah ini saatnya untuk berbahagia? Blood hole tidak berhasil kali ini. Mengingat perilaku mereka, pasti akan ada kesempatan berikutnya. Kita harus memikirkan caranya. Cuyun mengerutkan kening. Tetua Huo dan kepala olah iblis saling berpandangan lalu terdiam. Ketua olah, tetua Huo, Yun kecil, siapakah kinfei yang ini? Dia tidak hanya memiliki cara yang mengerikan, tetapi dia juga membuat balai darah begitu waspada. Sekelompok tokoh penting balai iblis di belakang ketiganya memandang tetua Huo dan dua orang lainnya dengan curiga. Kepala olah balai iblis merenung sejenak lalu mendesah, mereka adalah orang-orang dari alam bawah. Dunia bawah. Kelompok kelas berat tercengang. Itu benar. Mengenai dendam antara mereka dan balai darah, kami tidak tahu. Namun, musuh balai darah juga merupakan teman balai iblis kita. Selain itu, olah darah sekarang memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Kita tidak boleh kehilangan kinfei yang ini. Karena balai iblis kita hanya punya satu senjata ilahi berdaulat. Kalau balai darah benar-benar memulai perang, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Kata Cuyun. Salah satu petarung kelas berat itu mengerutkan kening dan berkata, Yun kecil, apakah kau mengatakan bahwa kita harus mengjilat kinfei yang ini? Bukan mengjilat, tapi kerja sama. Kata Cuyun. Lalu mengapa kita tidak memikirkan cara untuk merebut senjata ilahi berdaulatnya? Kata petinju kelas berat lainnya. Merebut. Bahkan dua senjata ilahi berdaulat tidak dapat menghentikan mereka. Apakah menurutmu kita dapat merebutnya dengan kekuatan kita? Cuyun mengangkat alisnya. Para kelas berat terdiam. Selain itu, anak ini juga memiliki kemampuan yang menantang surga. Kekuatannya juga dapat mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat. Jadi kita tidak bisa bertarung sampai mati dengannya seperti blood hole. Kata Cuyun. Yun kecil benar. Baik kinfei yang ini atau si Gilamo itu, bakat mereka sangat mengejutkan. Prestasi mereka di masa depan mungkin tidak lebih buruk dari kita. Jadi, berteman dengan mereka adalah pilihan yang paling bijaksana. Kepala olah balai iblis mengangguk. Cuyun melirik ke arah tetua huo dan berkata sambil tersenyum, masalah ini akan kuserahkan padamu. Aku. Tetua huo sedikit terkejut. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya kau tidak tahu sikap kinfei yang dan si Gilamo. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan balai iblis kita. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Cuyun mengerutkan kening. Penatua huo merenung sejenak dan berkata, menurut saya, kita tidak boleh memaksa mereka. Kita harus membantu mereka secara diam-diam dan membiarkan mereka merasakan niat baik kita. Saya setuju. Jika kita memaksa mereka, itu hanya akan membuat mereka jijik. Master aulah iblis mengangguk dan melambaikan tangannya, baiklah, mari kita bubar. Selain itu, jangan beritahu siapapun tentang asal-usul kinfei yang dan yang lainnya untuk menghindari keributan. Dipahami. Para kelas berat itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah para petarung kelas berat itu pergi, tetua huo berkata kepada Cuyun, apakah menurutmu mereka merasa jijik dengan sikapku saat itu? Apakah itu sebabnya mereka tidak mau datang ke balai iblis kita? Sikap apa? Keduanya mencurigakan. Penatua huo berkata, saya hanya memandang rendah mereka. Itu mungkin. Cuyun tersenyum mengejek. Kamu masih saja tersenyum. Bukankah sikapmu waktu itu begitu? Penatua huo memelototi Cuyun. Tapi aku tidak menunjukkannya. Mereka tidak tahu, tapi kamu tahu. Kata Cuyun. Wajah tetua huo menjadi gelap. Dia berkata, saya akan beristirahat. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Cuyun dan Master Aula Iblis saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian, mereka juga pergi. Pada saat yang sama. Kota Laut Angin. Kota itu sudah tidak ada. Tanah juga dipenuhi langit. Penduduk Kota Laut Angin mengelilingi kehampaan dan memandangi Sungai Bintang. Fluktuasi pertempuran menghilang. Apakah pertempuran sudah berakhir? Tetapi mengapa aku tidak melihat seorang pun keluar dari Sungai Bintang? Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan. Pedang Dewa Naga, Pedang Suci Naga Es, Orang Misterius, dan artefak Dewa Penentang Surga Tingkat Tertinggi semuanya telah membuka altar dan pergi. Jadi sampai sekarang belum ada seorang pun yang melihat seseorang keluar dari Sungai Bintang. Di puncak awan, empat sosok berdiri berdampingan. Mereka adalah Sun Zengzong, Zhuotian Sheng, penguasa kota, dan Tetuayu. Wuih. Tiba-tiba, aura jahat turun. Kempatnya terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hijau memegang tongkat berbentuk ular muncul di kehampaan di belakang mereka. Salam, Wakil Pemimpin Aliansi. Tuan kota dan dua orang lainnya bergegas maju dan membungkuk. Sun Zengzong mengerutkan kening dan tidak bersuara. Orang tua berjubah hijau itu melirik ke arah tuan kota dan dua orang lainnya, lalu menatap ke arah Sun Zengzong, lalu menatap ke arah Sungai Bintang, sambil mengerutkan kening mengapa tidak ada gerakan. Fluktuasi pertempuran tadi tiba-tiba menghilang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kata Tuan Kota buru-buru. Ketika Wakil Pemimpin Aliansi mendengar ini, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Sungai Bintang. Tuan kota dan dua orang lainnya mengikuti dari dekat. Sun Zengzong ragu sejenak sebelum mengikuti. Ketika mereka memasuki Sungai Bintang, mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang terlihat. Kelima orang itu tiba-tiba membeku di sana. Di mana dia? Wakil Pemimpin Aliansi kembali sadar dan segera melihat ke arah penguasa kota dan dua orang lainnya, sambil berteriak, di mana Tian, R. Kami tidak melihat Tuan muda keluar, kami juga tidak tahu. Tuan kota dan dua orang lainnya ketakutan. Sampah, sampah. Wakil Pemimpin Aliansi sangat marah, dan tongkat berbentuk ular di tangannya tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Tuan kota dan dua orang lainnya langsung terpental, wajah mereka pucat dan darah mengucur keluar. Maafkan kami, Tuhan. Mereka bertiga tidak berani melawan sama sekali dan berlutut dalam kehampaan. Jika terjadi sesuatu pada Tian, R., aku akan meminta pertanggung jawabanmu. Wakil Pemimpin Aliansi meraung dan berbalik dan pergi seperti kilat. Pada saat yang sama. Di kedalaman gunung yang tidak dikenal. Ye Tian berdiri di langit, wajahnya penuh ketakutan. Namun, wajah Qin Fei yang sangat muram. Adapun kastil kuno, ia telah kembali ke dunia kura-kura hitam untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Huff. Sesaat kemudian, Ye Tian menghela nafas panjang, lalu mengangkat kepalanya menatap Qin Fei yang tatapannya tampak rumit. Awalnya, dia datang ke sini untuk membunuh Qin Fei yang dan si Gilamo, tetapi dia tidak menyangka akan melarikan diri bersama orang ini. Ini seharusnya dianggap sebagai teman hidup dan mati. Qin Fei yang, kau pernah menyelamatkanku di langit di atas kota laut angin, dan aku pernah menyelamatkanmu di sungai bintang. Kita impas. Kata Ye Tian. Kamu harus tahu bahwa ada orang-orang di sekitarku yang telah menguasai hukum ruang waktu, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun, dan aku dapat dengan mudah pergi. Kata Qin Fei yang. Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tidak berterima kasih. Tetapi, Qin Fei yang mengganti topik pembicaraan dan tersenyum tipis, aku masih harus berterima kasih padamu. Mendengar ini, alis Ye Tian mengendur. Lebih seperti itu. Qin Fei yang bertanya, apakah kita masih harus melanjutkan pertempuran. Ekspresi Ye Tian menegang, lalu dia tersenyum pahit, tidak perlu, kamu bahkan bisa melawan senjata ilahi berdaulat, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu. Kamu sendiri tidak buruk. Dunia hanya tahu bahwa kamu telah menguasai hukum bumi dan api, tetapi mereka tidak tahu bahwa kamu juga telah menguasai hukum ruang waktu. Kata Qin Fei yang. Setidaknya kau harus punya beberapa kartu truf. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu, berapa banyak kartu truf yang kau sembunyikan? Qin Fei yang penasaran. Bagaimana denganmu? Ye Tian bertanya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, karena kita tidak akan bertarung lagi, maka aku permisi dulu. Tunggu. Ye Tian buru-buru menghentikan Qin Fei yang dan bertanya, di mana si gilamu? Dia sedang menyendiri. Saya tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Sejujurnya, bahkan jika kamu masih memiliki hukum ruang waktu, kamu bukanlah lawannya. Lagipula, kematian saudaramu bukan salahnya. Saya percaya Anda harus menjadi orang yang berakal sehat. Kata Qin Fei yang. Ye Tian terdiam. Tentu saja dia tahu apa yang telah dilakukan Ye Yuan di kota Laut Angin. Tapi bagaimanapun juga, itu saudaranya, darah lebih kental daripada air. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata, bantu aku memberitahu si gilamu bahwa aku menunggu untuk bertarung dengannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah pada akhirnya, masalah ini sudah berakhir. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Maksud Ye Tian sudah sangat jelas, yaitu menggunakan pertempuran ini untuk mengakhiri segalanya. Qin Fei yang juga bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka adalah saudara, Ye Tian harus melakukan sesuatu. 3089 Tepat saat Ye Tian membuka lorong ruang waktu dan hendak pergi, batu transmisi suara tiba-tiba bergetar. Ye Tian tertegun dan mengeluarkan batu transmisi suara. Qin Fei yang juga hendak memasuki alam kura-kura hitam. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Tian. Orang yang mengirim pesan kepada Ye Tian saat ini kemungkinan besar adalah wakil pemimpin. Dia masih sangat asing dengan wakil pemimpin aliansi pembudidaya nakal, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ye Tian memeriksa batu transmisi suara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Fei yang. Itu kakekmu. Qin Fei yang bertanya. Ya. Ye Tian mengangguk. Lalu apakah kau ingin aku pergi? Kata Qin Fei yang. Kau jelas-jelas tidak ingin pergi, dan kau masih bertanya padaku. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan mengaktifkan batu transmisi suara. Berdengung. Sosok lelaki tua berjubah hijau segera muncul. Siapa lagi kalau bukan wakil pemimpin? Kakek. Ye Tian membungkuk. Tian, R, kamu baik-baik saja. Wajah wakil pemimpin itu penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Melihat kekhawatiran di wajah kakeknya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Wakil pemimpin itu pun menghela nafas lega dan bertanya, lalu di mana kamu sekarang? Di mana Qin Fei yang? Saya berada di pegunungan selatan kota Laut Angin. Ada pun Qin Fei yang. Ye Tian melirikin Fei yang yang berdiri di seberangnya dan berkata, dia sudah pergi. Dia tidak mati. Wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Tidak. Ye Tian menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan dua senjata ilahi berdaulat, mereka tetap tidak bisa membunuhnya. Orang ini sungguh beruntung. Wajah wakil pemimpin itu penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana kau tahu ada dua senjata ilahi berdaulat? Apakah masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu? Ye Tian mengangkat alisnya. Hati wakil pemimpin itu bergetar, dan dia berkata sambil tersenyum, apa hubungannya masalah ini denganku? Aku tahu tentang dua senjata ilahi berdaulat itu karena Zhuotian Sheng dan yang lainnya melapor kepadaku. Tadi, aku sendiri yang pergi ke kota Laut Angin, tetapi kau sudah pergi. Benar-benar. Ye Tian bertanya. Tentu saja. Kapan aku pernah berbohong padamu? Wakil pemimpin itu tersenyum. Ye Tian menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, itu saja untuk saat ini. Aku akan segera kembali. Oke. Wakil pemimpin itu mengangguk. Ye Tian mematikan batu transmisi suara ilahi dan menatap Qin Fei Yang. Sudah ku bilang, ini tidak ada hubungannya dengan kakekku. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya percaya pada kakek saya. Mengenai blood hole yang kau sebutkan, sebenarnya sangat mudah untuk dipahami. Pikirkanlah, apakah itu pertempuran antara adik laki-lakiku dan si Gilamo, atau pertempuran hari ini antara kamu dan aku. Keduanya menyebabkan kegemparan di benua timur. Saya yakin Anda juga tahu bahwa blood hole selalu memiliki banyak mata-mata yang mengintai di benua timur kita. Jadi, mereka tentu tahu tentang ini. Jadi, mereka bersembunyi di kota Laut Angin terlebih dahulu, menunggu kita bertarung. Jika maksudku, kalau kakek benar-benar bersekongkol dengan balai darah, maka mereka tidak akan membunuhku juga. Kata Ye Tian. Qin Fei Yang tetap diam. Analisis Ye Tian sangat masuk akal, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa wakil ketua aliansi pasti terkait dengan masalah ini. Baiklah. Tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak. Lagipula, itu tidak terlalu penting bagi hubungan kita. Kamu harus memberitahu moh si gila apa yang baru saja ku katakan. Aku akan menunggunya kapan saja. Setelah mengatakan itu, Ye Tian membuka terowongan ruang waktu lain dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang menatap punggung Ye Tian. Mengesampingkan hal-hal lain, karakter orang ini sebenarnya cukup baik. Dia sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Sayangnya, sudut pandang mereka berbeda, dan mereka ditakdirkan untuk tidak berteman. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok merah menyala muncul di kehampaan di depan Qin Fei Yang. Hmm, Qin Fei Yang terkejut dan buru-buru mengangkat kepalanya. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, ekspresinya agak terkejut. Ada apa dengan ekspresimu? Penatua Huo menatapnya dengan ketidakpuasan. Tidak. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang harus tahu bahwa kali ini, Ye Tian lah yang membuka terowongan ruang waktu dan membawanya ke kedalaman gunung yang tidak dikenal ini. Secara logika, bahkan jika metode Penatua Huo menantang surga, dia seharusnya tidak tahu keberadaannya. Orang tua ini bisa meramal nasibmu. Apakah kau percaya padaku? Penatua Huo tersenyum bangga. Mata Qin Fei Yang berkedip dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah token. Ini adalah tanda identitas Penatua Huo. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti ada hubungannya dengan hal ini. Melihat ini, pupil mata Tetua Huo sedikit mengecil dan dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu mengeluarkan token ini? Masih pura-pura bodoh. Apakah kamu percaya aku tidak akan menghancurkannya sekarang? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ehem. Penatua Huo terbatuk datar dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang bisa lolos dari pandanganmu. Tapi jangan salah paham, aku tidak melakukan ini untuk mengawasimu. Lalu kenapa? Qin Fei Yang sekarang sangat tidak senang karena Tetua Huo memainkan trik sekecil itu. Token ini pasti berisi indera ilahi milik Tetua Huo. Melalui indera ilahi ini, Tetua Huo dapat dengan mudah mengetahui keberadaannya. Kau tidak mengenal alam awan langit. Jika kau menghadapi bahaya, tidak ada yang akan menolongmu. Jadi, orang tua ini melakukan ini untuk melindungimu. Jika kau benar-benar menghadapi bahaya, orang tua ini dapat segera mengetahui lokasimu melalui token ini dan bergegas menyelamatkanmu. Penatua Huo tersenyum. Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Qin Fei Yang menatapnya dengan nada main-main. Itu tidak perlu. Penatua Huo melambaikan tangannya. Karena kau melakukan ini untuk melindungiku, mengapa kau tidak muncul saat balai darah datang untuk membunuhku? Apakah kamu takut? Qin Fei Yang tersenyum main-main. Takut. Di alam awan langit, tak ada seorang pun yang ditakuti oleh lelaki tua ini. Kata Penatua Huo dengan bangga. Kamu membual. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Aku tidak sedang membual. Orang tua ini tidak muncul karena aku ditahan oleh blood hole dan tidak bisa melarikan diri. Kata Penatua Huo. Pupil mata Qin Fei Yang mengecil. Seperti yang diduga, Allah iblis juga dalam masalah. Untungnya, dia tidak melanjutkan pertarungan. Kalau tidak, apa yang dikhawatirkan Gu Chow mungkin benar-benar terjadi. Karena raksasa super yang mendominasi benua barat bisa mendapatkan dukungan sebanyak yang diinginkannya. Tetapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Pertama di Sky Cloud Ocean, dan sekarang di Win CCT. Sepertinya blood hole tidak akan membiarkan ini begitu saja. Nak, dengarkan nasihat orang tua ini dan ikuti aku ke balai iblis. Setidaknya di aula iblis, aula darah tidak akan berani bertindak sembrono. Setelah Tetua Huo selesai berbicara, dia melihat reaksi Qin Fei Yang. Dia ingin tahu apakah dia akan merasa jijik. Tapi Qin Fei Yang tidak merasa jijik. Sebaliknya, ada sedikit rasa terima kasih di wajahnya. Karena dia bukan orang yang sombong. Tetua Huo jelas-jelas khawatir padanya. Jika dia merasa jijik, bukankah itu sama saja dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Qin Fei Yang tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah orang yang tahu bagaimana cara bersyukur. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, dia akan membalasnya seratus kali lipat atau seribu kali lipat. Bagaimana dengan ini? Qin Fei Yang merenung sejenak dan menatap Tetua Huo sambil tersenyum. Biarkan aku berdiskusi dengan kalian semua terlebih dahulu. Oke. Penatua Huo mengangguk. Karena jawaban ini sudah di luar dugaannya. Berdiskusi berarti ada kemungkinan. Kalau begitu aku pergi dulu. Qin Fei Yang bertanya. Pergi-pergi. Penatua Huo melambaikan tangannya. Qin Fei Yang tersenyum dan memasuki alam kura-kura hitam. Kemudian, dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan segera pergi. Dia tidak waspada terhadap Penatua Huo. Bahkan dengan token itu, dia tidak dapat melindungi diri dari Penatua Huo. Dia berjaga-jaga terhadap wakil pemimpin aliansi. Bagaimanapun, dia dan Ye Tian telah berpisah di sini. Jika Ye Tian kembali dan memberitahu wakil pemimpin aliansi, dia mungkin akan dibunuh lagi. Satu jam kemudian, alam kura-kura hitam mendarat di sebuah ngarai. Binatang-binatang buas di sini begitu kuat, bahkan ada yang setengah langkah menjadi penguasa. Qin Dage, ayah mencarimu. Zuo Xiao Xian berdiri di halaman lunatik dan berteriak pada Qin Fei Yang yang ada di langit. Qin Fei Yang tertegun sejenak dan kemudian tersenyum tak berdaya. Terungkapnya kastil kuno itu pasti akan menyebabkan keributan besar di benua timur. Di masa depan, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Zuo Tian Sheng pasti telah mengiriminya pesan karena ini. Inilah yang disebut, seorang pria takut akan ketenaran sementara seekor babi takut akan pengemukan. Wuih! Qin Fei Yang mendarat di samping Zuo Xiao Xian dan mendongak. Tidak hanya Zuo Tian Sheng, tetapi juga tetua Yu dan penguasa kota. Apa yang bisa saya bantu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Saya tidak berani. Tuan kota buru-buru melambaikan tangannya dan mendesah. Siapa yang mengira bahwa seorang pria kecil tanpa nama akan memiliki senjata ilahi berdaulat? Kau benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Zuo Tian Sheng bingung. Jika kamu memiliki kartu truf yang begitu kuat, mengapa kamu menyembunyikannya? Kamu tidak bisa mengandalkan senjata ilahi berdaulat untuk segalanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Itu benar. Tidak hanya memiliki senjata ilahi berdaulat, tetapi juga mengendalikan dua jenis kekuatan hukum. Namun, Anda sangat rendah hati. Kondisi pikiran Anda mengagumkan. Tuan kota tersenyum. Qin Fei Yang sedikit malu ketika mendengar ini. Wajah Tuan kota berubah serius. Pesan ini sebenarnya adalah ide dari wakil pemimpin aliansi. Wakil pemimpin aliansi. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Tuan kota mengangguk. Kau tidak menceritakan padanya tentang hubungan kita, kan? Qin Fei Yang terkejut. Tidak, tidak. Kau bisa tenang saja. Kami tidak sebodoh itu. Tuan kota buru-buru melambaikan tangannya. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas. Wakil pemimpin aliansi ingin kita menemukan cara untuk menemukanmu dan memberitahumu bahwa dia ingin berbicara denganmu. Kata Tuan kota. Bicara tentang apa? Qin Fei Yang bingung. Rekonsiliasi. Tuan kota tersenyum. Rekonsiliasi. Qin Fei Yang tercengang. Ya. Mungkin karena dia tahu kamu memiliki senjata ilahi berdaulat dan takut kamu akan membalas dendam, jadi dia ingin berdamai denganmu. Sebenarnya, ini adalah hal yang baik. Karena jika kalian benar-benar berbaikan, maka si gila kecil dan si ausian bisa bersama secara terbuka. Kami tidak perlu khawatir tentang Anda sepanjang waktu seperti pencuri dan menghubungi Anda sepanjang waktu. Kata Tuan kota. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Matanya berkedip. Tapi, apakah dia benar-benar mencoba berdamai? Jika tidak. Dendam antara kamu dan aliansi penggarap nakal kami adalah karena Wang Hui. Wang Hui hanyalah karakter kecil dan tidak penting sama sekali. Jadi, dendam di antara kalian semua tidak sedalam itu. Kata Tuan kota. Wang Hui adalah karakter kecil, tapi bagaimana dengan Ye Yuan? Kalian semua harus tahu bahwa Ye Yuan adalah cucunya. Kakak senior gila membunuhnya. Itu perseteruan berdarah. Bagaimana wakil pemimpin aliansi bisa membiarkannya begitu saja? Bagaimanapun juga, aku tidak mempercayainya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tuan kota dan dua orang lainnya saling berpandangan dan merasa itu masuk akal. Kita bicarakan ini nanti saja. Lagi pula, bahkan jika wakil pemimpin aliansi tidak datang mencariku, aku akan mengambil inisiatif untuk mencarinya cepat atau lambat. Bagi kalian semua, jangan ambil pusing tentang apapun. Ini juga dianggap bijaksana untuk melindungi diri kalian sendiri. Qin Fei Yang mengingatkan. Baiklah. Ketiganya mengangguk. 3090. Setelah percakapan itu, Zuo Xiao Xian menyimpan batu transmisi suara dan menatap Qin Fei Yang. Qin Da Ge, jika wakil pemimpin benar-benar berdamai denganmu, apakah kamu akan memaafkannya? Memaafkan. Qin Fei Yang terkejut. Mengapa? Apakah ada masalah dengan itu? Zuo Xiao Xian curiga. Tidak. Aku hanya merasa kamu terlalu naif. Karena untuk hal semacam ini, baik itu saya maupun wakil ketua. Kata, memaafkan, tidaklah tepat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Baiklah. Zuo Xiao Xian mengangguk. Sebenarnya, dia sangat ingin Qin Fei Yang berdamai dengan wakil pemimpin, karena dengan begitu dia bisa kembali ke istana tuan kota dan bersatu kembali dengan keluarganya. Kita bicarakan nanti. Qin Fei Yang tersenyum dan memasuki kastil kuno. Dia menutup pintu batu ruang kultivasi dan duduk di tanah, berkonsentrasi memahami teknik enam kata. Meskipun pertarungan dengan Ye Tian telah menyebabkan keributan besar, dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik enam kata. Oleh karena itu, ia ingin bertindak cepat dan segera mencari tahu makna tersembunyi di balik teknik enam kata tersebut. Beberapa hari berlalu. Beberapa hari di luar sana adalah ribuan tahun di dunia kura-kura hitam. Orang bila akhirnya memahami kedalaman ketiga dari hukum petir. Namun, melihat Qin Fei Yang sedang menyendiri, dia terus berkultivasi. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah Qin Fei Yang melampauinya. Karena sudah ada zona pembantaian yang membuatnya merasa tertekan. Jika Qin Fei Yang juga melampauinya dalam hukum petir, apa arti keberadaan yang akan dia miliki di masa depan? Jangan katakan itu. Persaingan takasat mata antara keduanya semacam ini sungguh efektif. Kekuatan mereka semakin kuat dari hari ke hari. Gunung Salju Changlan Malam itu, di sebuah lembah, dua sosok berdiri saling berhadapan, suasananya cukup berat. Apa maksudmu? Beraninya kau menyerang Tianer? Wakil pemimpin memecah kesunyian, wajahnya penuh kemarahan. Tenang. Orang yang berdiri berhadapan dengan wakil pemimpin masih pria misterius berjubah hitam. Bagaimana aku bisa tenang? Kita seharusnya membunuh Qin Fei Yang, tetapi pada akhirnya, Qin Fei Yang lah yang menyelamatkan nyawa Tianer. Bukankah itu lucu? Yang terpenting, meski begitu, kamu masih belum berhasil. Mungkinkah orang-orang di istana darah semuanya adalah sekelompok orang yang tidak berguna? Wakil pemimpin itu berkata dengan marah. Saya menyarankan kamu untuk bersikap lebih sopan. Nada bicara pria berjubah hitam itu berubah dingin. Apa itu? Kau masih ingin membunuhku? Wakil pemimpin itu mencibir. Jika kau terus menghina balai darah seperti ini, aku mungkin juga akan membunuhmu. Kata pria berjubah hitam itu. Ledakan. Tongkat jalan berbentuk ular di tangan wakil pemimpin itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang menakutkan. Gletser di sekitarnya segera mulai runtuh. Kekosongan itu juga hancur berkeping-keping. Melihat ini, pria berjubah hitam itu mengangkat alisnya. Bunuh aku. Kamu tidak mengerti situasinya, bukan? Saat ini, kalian berada di benua timur dan gunung Salju Changlan. Ini wilayahku. Jika ada orang yang harus dibunuh, seharusnya aku yang membunuhmu. Mata wakil ketua aliansi berkedip dengan cahaya hijau redup. Dia seperti ular berbisa, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku takut padamu. Sebenarnya, menyerang Yetian juga demi kebaikanmu. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, seolah mengakui kekalahan. Apakah kau mencoba membunuh cucuku, atau kau melakukan ini demi aku? Apakah menurutmu aku bodoh? Wakil ketua aliansi menjadi makin marah. Itulah yang sebenarnya terjadi. Pikirkanlah, jika kita tidak menyerang Yetian, apa yang akan dipikirkan orang-orang dari Allah Iblis? Mereka akan berpikir bahwa Yetian adalah umpan yang kita atur. Pada saat itu, balai Iblis akan mulai mengawasi kamu dan cucumu. Apakah ini hal yang baik untukmu? Pria berjubah hitam itu menjelaskan. Wakil ketua aliansi terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan Muram, meski begitu, kau bisa berpura-pura saja. Tidak perlu membunuhnya. Apakah orang-orang dari balai Iblis itu bodoh? Apakah menurutmu kita bisa mengelabui mereka dengan berpura-pura? Lagi pula, bukankah Yetian mengendalikan hukum ruang waktu? Jelas bukan masalah baginya untuk melarikan diri. Berbicara tentang masalah ini, kamu masih harus memberi kami penjelasan karena cucumu Yetian lah yang mengaktifkan hukum ruang waktu dan melarikan diri bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pria berjubah hitam itu berkata dengan marah. Aku sudah memberitahumu beberapa hari ini. Aku tahu. Tetapi memintaku memberimu penjelasan itu terlalu konyol. Siapa yang tidak tahu bahwa Qin Fei Yang juga memiliki seseorang yang mengendalikan hukum ruang waktu di sisinya? Bahkan jika Tian tidak bergerak, kau tidak bisa menghentikan Qin Fei Yang. Pada akhirnya, aulah darah mula yang terlalu tidak kompeten. Wakil ketua aliansi memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Lelaki berjubah hitam itu mengepalkan tangannya rat-rat, sambil menimbulkan suara berderak. Pelarian Qin Fei Yang telah membuatnya sangat marah. Sekarang setelah dia diejek oleh wakil ketua aliansi, dia tidak diragukan lagi menjadi lebih marah. Kau tidak perlu terlihat seperti pembunuh. Tidak apa-apa menakuti anak-anak, tapi itu masih jauh dari cukup untuk membuatku takut. Aulah darahmu juga tidak bisa diandalkan. Sebaiknya aku memikirkan caranya sendiri. Wakil ketua aliansi mendengus dingin. Jalan apa yang kamu punya? Pria berjubah hitam itu tertegun. Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan. Qin Fei Yang masih belum tahu kalau aku ada hubungan darah dengan balai darahmu. Jadi, tidak terlalu sulit untuk memasang jebakan bagi Qin Fei Yang. Tunggu saja pemberitahuan dariku. Setelah wakil ketua aliansi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lelaki berjubah hitam itu menatap punggung wakil ketua aliansi, matanya berkedip-kedip, lalu dia berbalik dan segera menghilang. Meskipun hari-hari berlalu, cerita tentang Qin Fei Yang menjadi semakin menarik. Setelah minum teh dan makan, orang-orang mendiskusikannya. Alasannya tak lain adalah kastil itu, senjata ilahi yang berdaulat. Seorang lelaki kecil di alam abadi awal benar-benar memiliki senjata ilahi berdaulat. Dan itu adalah senjata ilahi berdaulat yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bagi penduduk alam awan langit, ini hanyalah sebuah kejutan. Karena itu, bukan hanya benua timur saja, benua barat, benua utara, dan benua selatan pun turut menerima kabar ini. Para raksasa semua partai menyatakan ketidakpercayaannya. Selain itu, mereka diam-diam menyelidiki asal-usul Qin Fei Yang. Karena orang seperti itu tidak mungkin hanya orang biasa. Namun, selain para petinggi dari Balai Iblis dan Balai Darah, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui latar belakang Qin Fei Yang. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Sekarang akhirnya aku mengerti mengapa kedua orang ini tidak ingin bersama kita. Mereka tidak menyukai kita dan takut kita akan menjatuhkan mereka. Kota Laut Awan, Menara Tianyu. Di sebuah ruangan terpencil, Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saya kira tidak demikian. Kepala Menara Tianyu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Yun Xiang menatapnya dengan curiga. Pikirkanlah, ketika Kindage diserang oleh dua senjata ilahi berdaulat, para raksasa dari Aula Darah juga datang ke Aula Iblis. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa kedua senjata ilahi berdaulat ini ada hubungannya dengan Balai Darah. Dengan kata lain, orang-orang yang ingin membunuh Kindage mungkin berasal dari Balai Darah. Menjadi sasaran monster besar seperti Balai Darah, Kindage dan saudaramu pasti khawatir kita akan terlibat, jadi mereka tidak ingin bersama kita. Kata Master Menara Tianyu. Dari apa yang Anda katakan, mereka melakukan ini karena niat baik. Yun Xiang tercengang. Ya, jika mereka benar-benar bersama kita, maka kita pasti akan diburu oleh Blood Hall. Jika ini bukan niat baik, lalu apa? Tanya penguasa Menara Tianyu. Baiklah. Akulah orang yang mengukur hati seorang pria sejati dengan hati seorang penjahat. Yun Xiang tersenyum pahit. Tidak bisa begitu, kakak Yun, kamu juga setia. Hanya saja kita tidak saling mengenal dengan baik, jadi terjadi beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Penguasa Menara Tianyu tersenyum. Kamu benar-benar tahu cara menghibur orang. Yun Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di mana miau-miau, mengapa saya tidak melihatnya? Aku tidak yakin. Sepertinya dia sedang ada urusan. Penguasa Menara Tianyu menggelengkan kepalanya. Yun Xiang menganggup dan tersenyum. Sejak dia datang ke Menara Tianyu, dia sibuk dengan bisnis restoran. Biarkan dia beristirahat dengan baik saat dia senggang. Jangan terlalu lelah. Oke. Penguasa Menara Tianyu menganggup dan tersenyum. Ada satu hal lagi. Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk memperluas Menara Tianyu? Yun Xiang bertanya. Berkembang. Penguasa Menara Tianyu tercengang. Sama seperti Molou, tersebar di seluruh benua timur dan bahkan alam awan langit. Menjadi restoran terbesar di alam awan langit. Kata Yun Xiang. Apakah ini akan berhasil? Penguasa Menara Tianyu menatap Yun Xiang dengan kaget. Asalkan kamu berusaha keras, pasti berhasil. Yun Xiang menatapnya dengan penuh semangat. Ini. Penguasa Menara Tianyu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan permainan anak-anak. Aku harus membicarakannya dengan miau-miau. Baiklah. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Yun Xiang tersenyum sedikit. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun berlalu. Kota Win Si tidak hanya dibangun kembali, tetapi juga kembali ke kemakmurannya sebelumnya. Tidak. Lebih semarak dari sebelumnya. Karena sejak kejadian dengan Qin Fei Yang, banyak orang datang ke kota Laut Angin untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan menyaksikan kejayaan Qin Fei Yang dengan mata kepala mereka sendiri. Tentu saja. Di antara orang-orang ini, ada mata-mata dari berbagai kekuatan. Pendeknya. Tempat terakhir Qin Fei Yang muncul adalah kota Laut Angin, jadi semua orang menunggu di kota Laut Angin. Satu hari. Kota Win Si juga menyambut baik pembukaan Menara Tianyu. Itu benar. Itu adalah Menara Tianyu. Namun, kota itu tidak pindah dari kota Laut Awan ke kota Laut Angin. Kota itu merupakan cabang dari Menara Tianyu. Jelas sekali. Pada akhirnya, penguasa Menara Tianyu menerima saran Yun Siang. Karena dia akan melakukannya, dia akan melakukannya sebaik mungkin. Pada saat yang sama. Di kastil kuno. Setengah tahun telah berlalu di luar, dan lebih dari seratus ribu tahun telah berlalu di alam kura-kura hitam. Pada hari ini, Qin Fei Yang akhirnya membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah bertahun-tahun merenungkan dan memahami, dia akhirnya memahami kedalaman Formula Ilahi Enam Kata. Tepat seperti yang dipikirkannya, Formula Ilahi Enam Kata terbentuk dari kedalaman hukum. Formula Pembunuhan berasal dari hukum pembantaian. Rumus Pergerakan berasal dari hukum angin. Formula Pertempuran berasal dari hukum perang. Rumus Pengembalian berasal dari hukum kekuatan. Mengembalikan kekuatan lawan kepada lawannya adalah kedalaman hukum kekuatan. Pertempuran juga merupakan salah satu jenis hukum. Hukum ini menekankan niat, semangat, dan keberanian dalam pertempuran. Hukum angin secara alami adalah kecepatan. Tak perlu dikatakan lagi, hukum pembantaian. Setelah bersama orang gila begitu lama, Qin Fei Yang memiliki pemahaman tertentu tentang hukum pembantaian. Dengan kata lain, selama dia menguasai keempat hukum ini, Qin Fei Yang akan memiliki tujuh hukum. Pada saat itu, dia secara alami akan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam berdaulat. Karena alam berdaulat hanya perlu memahami enam hukum. Hal ini membuat hati Qin Fei Yang membara dengan gairah, dan dia melanjutkan pengasingannya. Dibandingkan dengan membayangkan dan memahami, keadaan Qin Fei Yang saat ini jauh lebih sederhana. Hal ini karena teknik, bunuh, pertempuran, maju, dan, kembali, merupakan referensi yang bagus. Lebih tepatnya, formula ilahi enam kata setara dengan sebuah warisan. Selama dia dapat memahami makna mendalam di dalamnya, memahami kekuatan empat hukum besar akan menjadi hal yang wajar. Tahun demi tahun berlalu, dunia penyu hitam masih damai. Bukan hanya Qin Fei Yang dan Matman, semua orang bekerja keras. Kadang-kadang, seseorang akan menerobos atau memahami suatu hukum. Lebih-lebih lagi, bukan hanya kelompok Qin Fei Yang, makhluk lain di dunia kura-kura hitam juga semakin kuat dari hari ke hari. Ledakan. Satu hari. Dunia kura-kura hitam akhirnya melahirkan dua orang ahli setengah langkah keabadian. Dua orang ini tidak diragukan lagi adalah Pilupi dan Tetawang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.